Bunga di kaki Gunung Kaui Jilid 50 tamat. Maka pada hari itu juga, pimpinan pemerintahan Tumapel telah mengumumkan keputusan itu. Di hari berikutnya, di alun-alun Tumapel akan dilakukan perang tanding. Demikianlah segala macam persiapan telah dilakukan. Sebuah panggungan telah dibangun di alun-alun sebagai ajang dari perang tanding itu. Keputusan itu pun segera saja menjalar dari setiap mulut ke setiap telinga, sehingga belum lagi matahari terbit di keesokan harinya. Rakyat di seluruh Tumapel telah mendengar apa yang akan terjadi itu. Keputusan itu telah mengejutkan keluarga Witantra yang baru saja pulang dari rumah kebo ijo. Dengan cemas istrinya bertanya, apakah yang akan terjadi? Aku telah menempuh jalan satu-satunya, desis Witantra. Istrinya segera terdiam. Ia adalah istri seorang senapati yang harus dapat mengerti tugas-tugas suaminya. Namun terasa kali ini hatinya menjadi berdebar-debar. Suaminya tidak akan berangkat perang melawan kekuatan yang manapun juga di luar kekuatan Tumapel. Tetapi suaminya kali ini akan melakukan perang tanding untuk membela nama adik seperguruannya. Nyai, berkata Witantra, aku tidak terlampau bernafsu untuk menyelamatkan nama kebo ijo itu sendiri. Tetapi aku ingin mempertahankan keyakinanku. Kebo ijo tidak bersalah. Tetapi bagaimana dengan bukti-bukti itu? Kakang bertanya istrinya. Itulah kelemahanku. Aku tidak mempunyai bukti apapun, sahut suaminya. Tetapi, sebelum kebo ijo berusaha melarikan diri, aku hampir dapat meyakinkan pemimpin yang enam itu, bahwa kebo ijo tidak akan sebodoh itu, seandainya ia memang melakukan pembunuhan atas aku utung-gul ametung. Yang aku sesalkan adalah kebodohan kebo ijo yang ingin melarikan diri, sehingga dalam perkelahian melawan Kainarok ia telah terbunuh. Meskipun demikian, namanya harus dicuci. Nama kebo ijo dan nama seluruh perguruan. Istrinya tidak menyahut lagi. Bagaimanapun juga, sebagai seorang istri yang mencintai suaminya, terasa bahwa keluarganya sedang berada di depan pintu gerbang malapetaka. Demikianlah, maka semalam sebelum perang tanding itu dilaksanakan, baik Mahisa Agni maupun Witantra hampir tidak dapat tidur sekejap pun. Witantra merasa, bahwa ia memang tidak dapat memberikan bukti-bukti sangkalannya atas kesalahan kebo ijo. Sehingga ia naik ke arna semata metu berdasarkan keyakinan yang ada padanya. Kalau kebo ijo benar-benar tidak bersalah sesuai dengan keyakinanku, maka sungguh tidak adil, apa yang telah terjadi atasnya. Ia menjadi korban nafsu yang menyala di hati orang lain. Dan pada saat yang sama Mahisa Agni berkata di dalam hatinya, kenapa aku harus naik ke arna? Sayang, bahwa aku harus berhadapan dengan Witantra. Tetapi apa boleh buat? Setiap kesalahan harus mendapat hukuman. Seandainya kebo ijo masih hidup, aku pasti tidak akan begitu bernafsu mempertahankan keputusan atas kesalahannya. Aku tidak bernafsu bahwa kebo ijo harus dihukum mati. Tetapi ia sudah mati. Dan kesalahan ini tidak boleh ditimpakan kepada orang lain lagi, seandainya keputusan tentang kebo ijo dapat dibatalkan. Dengan demikian, maka harus ada orang lain yang akan menerima hukuman atas kematian aku, selain kematian kebo ijo. Alangkah tidak adilnya. Hanya karena nama kebo ijo diselamatkan di atas arna perang tanding. Dengan demikian, keduanya merasa bahwa mereka akan bertempur untuk mempertahankan keyakinan masing-masing, demi keadilan. Ketika Fajar menyingsing, maka Witantra segera mempersiapkan dirinya. Setelah mandi dan mencuci rambutnya, Witantra segera masuk ke dalam biliknya untuk sejenak mengheningkan hati. Dicoba melihat ke dirinya sendiri. Siapa dan apakah dia sebenarnya? Dari mana dan kemana ia akan pergi sebelum dan sesudah hidup ini? Kemudian setelah ia selesai menimbang diri, maka mulai terbayang wajah gurunya yang kekurus-kurusan. Yang selama ini telah menempahnya dalam melahkan huragan. Bukan maksudku untuk membanggakan diri, desisnya, tetapi aku tidak mempunyai alat yang lain. Terbayang, betapa ia mesu diri di saat-saat terakhir. Di saat ia merasa tersisi dari aku Wutunggul Ametung. Namun justru dengan demikian ia merasa bahwa bahaya semakin dekat mengancam Tumapel. Karena itu, maka ia telah memperdalam ilmu yang telah dimilikinya. Dari hari ke hari ilmunya kian bertambah-tambah sempurna, sehingga akhirnya kemampuannya mencapai tingkat yang hampir setinggi gurunya. Ia hanya memerlukan setapak lagi untuk sampai ke puncak. Tetapi yang setapak itu belum sempat dilakukan, karena yang setapak itu memerlukan segenap pemusatan segala inderanya untuk waktu yang agak banyak. Namun, untuk naik ke Arnawi Tantra telah membawa bekal yang cukup itulah sebabnya, maka ia dengan tenang mempersiapkan dirinya menghadapi setiap kemungkinan. Meskipun demikian, terasa di sudut hatinya sesuatu yang selalu menyentuh-nyentuh perasaannya. Getaran yang tidak dikenalnya, seakan-akan memberi isyarat kepadanya bahwa kali ini yang dihadapinya, meskipun bukan salah seorang senapati perang, atau manggala pasukan apapun, Namun Mahisa Agni adalah seseorang yang mempunyai banyak kelebihan dari orang-orang kebanyakan. Lebih daripada itu, Mahisa Agni adalah seorang anak muda yang sangat dikenalnya. Seorang yang baik, seorang yang jujur dan sama sekali tidak dikendalikan oleh nafsu. Tetapi sayang, kematian pamannya telah membuatnya menjadi mati gelap. Sedang Mahisa Agni pun telah mencoba mempersiapkan dirinya pula lahir dan batin ia pun sadar, siapakah Witantra. Agaknya Witantra tidak berhenti seperti beberapa saat yang lampau. Karena itu, maka ia pun selalu mencoba menilai diri. Witantra adalah orang yang baik, katanya di dalam hati, tetapi sayang, bahwa ia telah tergelincir. Meskipun demikian, ia bagiku tetap seorang prajurit yang jarang ada duanya. Seorang prajurit yang berdiri tegak di atas garis keprajuritannya. Demikianlah waktu yang semalam itu agaknya telah mengendapkan dua hati yang sedang menggelegak itu. Meskipun mereka masih tetap di dalam pendirian masing-masing untuk naik ke arna, tetapi mereka sudah tidak lagi dibakar oleh kemarahan yang meluap-luap. Mereka kini adalah orang-orang yang merasa bertanggung jawab atas keyakinannya, dan menghadapi pertanggungan jawab itu dengan sepenuh kesadaran. Pada hari itu, rakyat Tumapel seperti terhisap seluruhnya keluar dari rumahnya pergi ke alun-alun. Tua muda, laki-laki perempuan. Hampir tidak ada yang ketinggalan. Semuanya ingin melihat apa yang akan terjadi di arna. Kematian Akwu Tunggul Ametung adalah persoalan yang telah mengguncangkan seluruh Tumapel. Kemudian dia disusul oleh kematian Kebo Ijo dan keputusan perang tanding ini sebagai ekor dari peristiwa pembunuhan itu. Setelah menghadap pemimpin yang enam di pagi-pagi benar, maka Mahisa Agni pun telah siap untuk pergi ke alun-alun bersama-sama ke enam pemimpin itu. Namun sebelum ia berangkat, maka seorang perempuan tua telah menemuinya. Perempuan tua pemomong Candides. Dan perempuan tua pemomong Candides itu adalah ibunya. Aku ingin berbicara dengan kau, Agni, bisik perempuan tua itu. Agni tidak menjawab. Ia tahu bahwa perempuan tua itu ingin berbicara seorang diri, tanpa didengar oleh orang lain. Karena itu tanpa menjawab sepatah katapun ia mengikuti perempuan tua itu memasuki suatu bilik yang kosong di bagian belakang istana. Di bilik sebelah tuan putri terbering, desisnya. Apa katanya mengenai perang tanding ini? Candides tidak tahu, apa yang akan terjadi itu, kenapa? Tidak seorang pun boleh memberitahukan. Setiap kali ia selalu diganggu oleh kejutan-kejutan yang kadang-kadang tidak dapat diatasinya sehingga pingsan. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Agni, berkata perempuan tua itu, kenapa kau tidak berbicara dengan aku dahulu sebelum kau menentukan sikap ini? Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Maksud ibu? Ia bertanya, kalau kau berbicara dengan aku, Agni, sebagai seorang emban dan sebagai ibumu, aku akan mencoba menjegahnya. Kenapa? Sudah tentu sebagai seorang ibu, aku mencemaskan nasibmu, Agni. Kau adalah satu-satunya anakku. Kau adalah penyambung hidupku. Dan sebagai seorang emban, aku memang meragukan, apakah benar Angger Keboi Jo telah melakukannya. Dada Kainarok berdesir, ia tidak terkejut ketika ia mendengar alasan ibunya sebagai seorang ibu yang mencemaskan nasib anaknya. Tetapi ia menjadi heran, kenapa ibunya dapat mengatakan bahwa ia meragukan kesalahan Keboi Jo. Kenapa ibu meragukannya? Aku tidak tahu Agni. Aku memang orang bodoh. Aku terlampau dipengaruhi oleh perasaanku. Seandainya belum terlanjur, maka aku akan dapat bercerita panjang lebar tentang keadaan Candides. Aku ingin mendengar. Terlambat. Meskipun aku mencemaskan kau, Agni, tetapi aku tidak dapat melarang kau atau mempengaruhi dengan segala macam kera, sehingga kau ragu-ragu naik kearna. Meskipun mungkin sikap dan kata-kataku ini sudah membuat kau ragu-ragu, tetapi kau akan segera melupakannya. Apalagi karena Keboi Jo sendiri sudah mati. Perempuan tua itu berhenti sejenak. Lalu, sudahlah. Hati-hatilah. Kalau kau naik kearna, berdoalah. Bukan saja agar kau mendapat kemenangan, tetapi yang terpenting bagimu, agar kau mendapat sinar terang di hatimu. Apa sebenarnya yang tersimpan di hati ibu? Jangan kau tanyakan sekarang. Kau sudah berada di atas sebuah keputusan untuk perang tanding. Kalau kau mendapat perlindungan dan menang, kau masih mempunyai banyak kesempatan mendengar ceritaku. Segala sesuatu masih dapat diperbaiki. Karena itu, kau harus berusaha sebaik-baiknya. Tetapi kalau kau kalah, maka kau tidak akan mendapat kemungkinan apapun. Sebab, kau harus tahu, akibat dari kekalahan diarna untuk mendukung suatu sikap atas suatu keputusan. Mahisa Agni menundukkan kepalanya. Ia tahu benar, bahwa perang tanding yang demikian, menurut ketentuan, berlangsung sampai salah seorang kalah dan mati. Sudahlah Agni, pergilah. Mahisa Agni mengangguk perlahan-lahan. Kemudian tanpa sesadarnya ia berlutut di hadapan ibunya, mencium tangannya. Kemudian sambil berdiri ia berkata, Aku mohon restu, ibu. Mudah-mudahan aku dapat mempertahankan keyakinanku untuk menegakkan keadilan di atas bumi Tumapel. Ibu menarik nafas dalam-dalam. Aku berdoa untuk kemenanganmu, Agni. Tetapi aku tahu bahwa Anggerwi Tantra adalah seorang yang baik. Seorang yang kuat. Dan kau akan menghadapinya. Ya, ibu. Aku menyadari, pergilah. Perlahan-lahan Mahisa Agni melangkah meninggalkan ibunya, keluar dari bilik itu. Demikian Mahisa Agni hilang di balik pintu, perempuan tua itu terhuyung-huyung melangkah ke sudut. Sejenak ia berpegangan tiang yang tegak dengan kokohnya. Namun kemudian ia jatuh berlutut. Tanpa dapat ditahan-tahan lagi ia menangis sejadi-jadinya. Ia melihat dan merasakan, bahwa Tumapel memang sedang dilanda oleh kekalutan. Anakku, desisnya, mudah-mudahan kau selamat. Meskipun dengan keselamatanmu itu, maka sebuah keadilan telah terguncang. Aku mempunyai keyakinan seperti Anggerwi Tantra, bahwa bukan Angger Keboijo yang telah berbuat. Aku melihat apa yang terjadi sebelum peristiwa pembunuhan ini, dan aku melihat perasaan Candide setelah peristiwa itu terjadi. Dan aku menarik sebuah kesimpulan, bahwa tangan yang lainlah yang telah berbuat. Tetapi aku terlampau bodoh dan terlampau lemah. Aku tidak mempunyai keberanian seperti Anggerwi Tantra, dan Mahisa Agni ternyata kurang mempunyai bahan pertimbangan. Ia masih terlalu muda. Perempuan itu menangis sepuas-puasnya. Bilik itu adalah bilik yang jarang sekali dimasuki oleh siapapun. Yang biasa berada di dalam bilik itu di sore hari adalah permaisuri Candides dan kadang-kadang aku sendiri hadir bersamanya untuk sekedar bercakap-cakap. Tetapi sejak aku terbunuh dan sejak Candides selalu berada di dalam biliknya, maka bilik ini hampir setiap saat kosong. Ketika pemomong Candides itu sudah puas menangis, maka ia pun kemudian mengusap air matanya yang tersisa dengan ujung kainnya, kemudian dengan langkah yang berat keluar dari bilik itu menuju ke bilik permaisuri. Ketika ternyata permaisuri masih tidur maka ia menarik nafas dalam-dalam. Kepada setiap pembania telah berpesan, agar permaisuri dijauhkan dari setiap berita mengenai persoalan akuutunggul ametung beserta semua akibat-akibatnya, termasuk perang tanding yang akan dilakukan. Pada saat itu, di alun-alun Tumapel, rakyat sudah berjejal-jejal menunggu perang tanding yang akan datang. Mereka sama sekali tidak menghiraukan beberapa orang perempuan sedang berada dalam kecemasan. Mereka adalah Nyai Witantra, Pemomong Candides dan Janda Kebo Ijo. Mereka mencemaskan orang-orang yang mereka kasehi dalam nada yang berbeda-beda. Ketika matahari memanjat langit semakin tinggi, maka hadirlah pemimpin Tumapel yang enam bersama Mahisa Agni. Kemudian naik ke atas panggung yang khusus, seorang yang akan berdiri berlawanan, Witantra. Sejenak kemudian maka seorang pemimpin yang tertua naik ke arena dan memberikan kata-kata pengantar yang singkat. Betapa pedihnya melihat putera-putera Tumapel yang terbaik justru akan berhadapan di arena. Namun mereka ternyata tidak dapat dipertemukan lagi di dalam keyakinan. Witantra dengan keyakinannya dan Mahisa Agni yang mendukung keyakinan pemimpin yang enam. Ketika kemudian seorang prajurit memukul benda, alun-alun itu seakan-akan meledak oleh gemuruhnya sorak orang-orang yang menyaksikan perang tanding itu. Mereka yang sudah lama tidak melihat perang tanding semacam itu, serta mereka yang ingin melihat orang-orang terkuat di Tumapel akan bertempur. Mereka sama sekali tidak menghiraukan lagi, bahwa dengan demikian berarti bahwa kesatuan Tumapel sedang retak. Apabila tidak ada tangan yang kuat untuk membina Tumapel, maka Tumapel sedang meluncur ke dalam jurang perpecahan. Tetapi sorak-sorai yang membahana itu pun kemudian berangsur meredak ketika mereka melihat kedua orang itu naik ke arna. Ternyata keduanya sama sekali tidak seperti yang mereka bayangkan. Mereka sama sekali tidak berwajah merah padam. Sorot met mereka tidak menjadi buas dan liar. Keduanya naik ke arna dengan kepala tunduk. Keduanya mengenakan pakaian keprajuritan. Dan kali ini Witantra sama sekali tidak memakai tanda-tanda kebesorannya. Baik sebagai seorang prajurit pengawal, maupun sebagai seorang mangala kesatuan dan salah seorang pemimpin tertinggi dari pemimpin yang tuju di Tumapel. Sejenak mereka saling berpandangan. Tetapi sama sekali tidak terpancar nafsu dari meti mereka. Ternyata bahwa keduanya adalah orang-orang besar. Mereka adalah orang-orang yang cukup dewasa menanggapi persoalan. Meskipun di dalam hati mereka menyala tekat untuk mempertahankan keyakinan, namun sama sekali tidak membayang nafsu yang tidak terkendali. Seorang pemimpin yang lain naik juga ke arna, memberikan keterangan tentang keharusan yang berlaku di dalam perang tanding. Perang tanding ini berlangsung sampai salah seorang mati, atau atas kehendak yang menang, yang kalah tidak dibunuhnya, tetapi sudah yakin, bahwa ia tidak akan dapat melawan dan memenangkan perang tanding ini apabila dilanjutkan, atas persetujuan kami. Wittantra sama sekali tidak mengajukan keberatan sama sekali, meskipun ia kurang mantap dengan ketentuan itu, karena pemimpin yang enam itu sendiri kesemuanya berdiri di satu pihak. Tetapi Wittantra masih yakin, bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki jiwa besar dan jujur menghadapi keputusan ini. Sedang Mahisa Agni pun masih saja menundukkan kepalanya. Kata-kata ibunya ternyata masih saja ternyiang di telinganya. Namun ia selalu ingat pula pesan ibunya itu, aku berdoa untuk kemenanganmu Agni. Ketika semuanya telah siap, maka terdengarlah suara benda sebagai tengara, bahwa perang tanding sudah akan dimulai. Benda pertama memberi tanda bahwa keduanya siap berada di tempat masing-masing. Benda kedua, mereka harus bersiap untuk mulai dengan perang tanding, dan ketika benda ketiga terdengar, maka perang tanding itu pun segera mulai. Namun justru penonton yang berjejal-jejal itu sama sekali tidak lagi bersuara seperti orang-orang terinjak kaki. Diam. Diam dalam ketegangan. Mereka terpengaruh oleh sikap kedua orang yang kini berada di arena. Keduanya sama sekali tidak menunjukkan nafsu berkelahi yang meluap-luap. Bahkan mereka masih melihat keduanya maju selangkah dan melihat bibir Wittantra bergerak-gerak. Tetapi kata-katanya terlampau lambat untuk didengar oleh mereka, aku terpaksa melakukan agni. Dan Mahisa Agni pun menganggukan kepalanya, aku mengerti Wittantra. Kita bukan lagi anak-anak yang sedang diseret oleh nafsu. Baiklah. Tanda untuk mulai sudah berbunyi, aku sudah siap. Keduanya menjadi semakin mendekat. Betapapun dada mereka menampung persoalan itu dengan nafas kedewasaan, namun mereka pun menjadi semakin tegang juga. Mereka menyadari, bahwa di dalam perang tanding ini mereka bukan saja sekedar mempertahankan keyakinan, tetapi juga mempertahankan nyawa. Demikianlah, maka mereka pun telah berusaha melupakan semua kenangan tentang hubungan mereka selama ini. Kini mereka sedang mengemban suatu tugas yang adil menurut sudut pandang masing-masing. Sejenak kemudian mulailah Wittantra menyerang. Meskipun ia masih sedang berusaha menjajaki kemampuan lawannya. Mahisa Agni yang telah siap pun segera menanggapinya, dengan hati-hati ia menghindari serangan pertama itu. Seperti juga Wittantra ia mencoba untuk mengetahui, sampai di mana kemampuan lawannya. Dengan demikian maka dalam gerakan-gerakan yang pertama, tampaklah betapa kedua belah pihak berbuat dengan sangat hati-hati. Keduanya memang bukan orang-orang yang mudah terbakar oleh nafsu tanpa kendali. Sehingga dengan demikian, maka perkelahian itu sama sekali tidak berlangsung seperti apa yang diharapkan oleh sebagian dari para penontonnya. Mereka mengharap, yang naik ke Arna adalah ayam sabungan, yang demikian bertemu dengan lawan, langsung berkelahi dengan metu gelap. Keenam pemimpin yang lain yang berada di dalam sebuah panggungan khusus menyaksikan pertempuran itu dengan berdebar-debar. Seandainya ada jalan lain, maka jalan yang satu ini memang harus dihindari. Setiap serangan dari masing-masing pihak terasa telah menggetarkan dada mereka. Namun keenam pemimpin yang lain itu pun menyadari, betapa kedua orang yang bertempur itu bukanlah orang-orang yang masih dikuasai oleh nafsu melulu. Tetapi dengan demikian, agaknya, kecemasan di hati mereka pun menjadi semakin tajam. Orang-orang yang demikian itu adalah orang-orang yang matang di dalam ilmunya, sehingga perkelahian itu pun semakin lama akan menjadi semakin sengit. Apabila pertempuran itu nanti akan sempat ke puncaknya maka pasti akan membuat setiap jantung seakan-akan berhenti berdetak. Di antara para penonton terdapat seorang anak muda yang bernama Keenarok. Kali ini ia tidak sedang bertugas dimanapun juga, karena ia memang seharusnya berada di alun-alun. Ia adalah seorang pelayan dalam yang ikut langsung menangani masalah Keboijo. Apalagi kematian Keboijo adalah karena tangannya. Dengan seksama ia mengikuti pertempuran yang terjadi di Arna. Tidak seperti orang-orang kebanyakan, maka penilaian Keenarok jauh lebih dalam. Seperti pemimpin yang enam, maka ia mengharap, pada saatnya perang tanding itu akan menjadi perang tanding yang paling dasyat yang pernah berlangsung di Arna alun-alun Tumapel. Demikianlah pertempuran itu pun setiap saat telah meningkat. Ketika keduanya telah mulai dibasahi oleh keringat, maka ketegangan di dalam hati keduanya pun meningkat pula, seperti Ketegangan di hati pemimpin yang enam, para pemimpin prajurit, para pandega, senapati dan prajurit-prajurit yang bertugas di seputar Arna dan di sekeliling alun-alun. Demikian juga ketegangan di dalam dada Keenarok. Bahkan yang tampak olehnya di saat itu bukanlah sekedar pergulatan di dalam Arna itu, tetapi Keenarok memandang alun-alun itu sebagai lautan manusia Tumapel. Tiba-tiba terasa dadanya mengembang. Orang-orang itulah tujuan dari segala macam rencananya. Menguasai semuanya itu. Tiba-tiba Keenarok itu tersenyum sendiri. Sebagian terbesar rencananya telah dapat berjalan dengan baik. Apa yang terjadi di Arna itu adalah salah satu dari permainannya. Dan ia berbangga karenanya. Witantra adalah pemimpin tertinggi dari pasukan pengawal istana. Mahisa Agni adalah seorang yang pilih tanding, kakak permaisuri Candides. Ia mengharap bahwa akhir dari perang tanding ini adalah Mahisa Agni lah yang menang. Dengan demikian maka Witantra yang selama ini menentang keputusan tentang Keboijo, tidak akan lagi mengganggunya. Apabila Witantra masih ada, maka ia pasti kelak mengadakan penyelidikan untuk menemukan pembunuh Akwu Tunggul Ametung yang sebenarnya. Kalau Witantra kalah dalam perang tanding ini berarti Witantra telah tersinkirkan untuk selama-lamanya. Keenarok menarik nafas dalam-dalam. Namun hatinya masih saja berdebar-debar. Meskipun perang tanding di Arna itu telah meningkat, namun masih belum mencapai puncak dari kemampuan keduanya. Keduanya masih mencari-cari setiap kemungkinan untuk menyelesaikan perang tanding ini dengan pasti. Kesalahan yang kecil sekalipun akan dapat menggagalkan usaha salah seorang dari mereka. Apabila perang tanding ini selesai, dan Mahisa Agni dapat menguasai keadaan, maka aku akan sampai pada rencana terakhir. Aku harus sampai pada kepastian untuk dapat kawin dengan Candides. Jika hal itu terjadi, maka tidak ada satu atau dua orang lainnya, akulah yang akan menguasai Tumapel. Akulah yang akan menguasai manusia ini seluruhnya termasuk Mahisa Agni, pemimpin yang enam itu dan bahkan Candides. Keenarok masih saja tersenyum sendiri. Diedarkannya pandangan matanya. Dipandanginya setiap prajurit yang sedang bertugas, dan bahkan, kemudian keenam pemimpin Tumapel yang berada di panggung yang khusus. Katanya pula di dalam hatinya, suatu saat, kalian akan menjadi orang-orangku yang harus patuh kepada perintahku. Keenarok seolah-olah tersadar, ketika ia melihat guncangan dalam perang tanding di arena. Sebuah serangan yang dasyat, sedasyat badai, telah mendorong Mahisa Agni, sehingga Mahisa Agni terjatuh. Serangan berikutnya beruntun mengejar Mahisa Agni yang berguling-guling menjauhi lawannya. Namun agaknya Witantra tidak memberinya kesempatan. Keenarok menahan nafas. Ia melihat seolah-olah Mahisa Agni tidak berkelahi di dalam puncak kemampuannya sedang Witantra agaknya telah mulai mengerahkan ilmu-ilmu puncaknya. Namun nafasnya seakan-akan berhenti ketika tiba-tiba saja ia melihat Mahisa Agni mengerahkan kemampuannya. Agaknya ia tidak segera menerima usaha Witantra untuk segera memaksakan akhir dari perang tanding ini. Karena itu, maka Mahisa Agni pun kemudian telah berusaha dengan segenap kemampuan yang ada padanya, untuk melepaskan diri dari keadaan yang sulit, yang tiba-tiba saja telah melihatnya. Karena ia tidak berhasil mencapai jarak dengan lawannya, maka tiba-tiba Mahisa Agni telah mempergunakan sepasang tangannya untuk melontarkan diri melenting, justru menyerang lawannya. Witantra terkejut mengalami serangan yang tidak terduga-duga itu. Mahisa Agni telah menjulurkan kedua kaki kirinya sambil membelakangi lawannya, didorong oleh kekuatan lenting tangannya. Karena itu, maka Witantra tidak sempat untuk mengelak. Dengan cepat ia memiringkan tubuhnya, merendah sedikit pada lututnya dan membentur kedua kaki Mahisa Agni itu dengan sikunya. Sebuah benturan yang keras telah terjadi. Mahisa Agni hampir saja tertelungkup. Dengan susah payah ia menjatuhkan dirinya padat pundaknya untuk seterusnya berguling beberapa kali. Sedang Witantra terguncang dan terdorong dua langkah surut. Terdengar keduanya mengeram. Tetapi Witantra tidak segera dapat mengejar Mahisa Agni karena keseimbangannya. Karena itu maka selagi ia mencoba untuk tegak, Mahisa Agni telah berhasil meloncat berdiri tegak pula di atas kedua kakinya. Sejenak kemudian mereka pun telah berloncatan maju menyerang dengan garangnya. Witantra bertempur dengan lincah dan tangguh. Setiap langkahnya diperhitungkannya, dan setiap geraknya selalu mendebarkan hati lawannya. Namun Mahisa Agni semakin lama menjadi semakin mantap. Ketika keringatnya telah membasahi seluruh tubuhnya, maka ia tidak segan-segan lagi untuk mempergunakan segenap kemampuannya meskipun ia masih tetap mempergunakan akalnya. Namun tandangnya telah benar-benar menjadi seperti banteng ketaton. Beberapa saat yang lampau, ia pernah bertempur mati-matian melawan seorang iblis yang paling buas, tidak saja di seluruh tumapel, tetapi di seluruh kediri. Setelah ia menyempurnakan ilmunya di bawah bimbingan gurunya, empu perua, dan empu sada, maka ia telah berhasil mencari suatu tingkatan ilmu yang dapat mengatasi ilmu iblis itu, dan bahkan mengatasi ilmu gurunya dan ilmu empu sada seorang demi seorang. Itulah sebabnya, maka Mahisa Agni tidak terlampau banyak mengalami kesulitan ketika ia berperang tanding melawan Witantra, yang masih belum berhasil menyamai gurunya, Panji Bojong Santi. Namun Witantra adalah seorang yang mempunyai otak yang cerdas. Karena itu, maka segera ia menyesuaikan dirinya dalam pertempuran itu. Ia lebih banyak mempergunakan perhitungan-perhitungan yang teliti, daripada benturan-benturan yang mungkin dapat terjadi. Meskipun demikian, ia masih belum menyadari, bahwa Mahisa Agni yang sekarang adalah Mahisa Agni yang hampir tidak ada duanya. Di kejauhan, di belakang para penonton yang lain, guru Witantra menyaksikan perkelahian itu sambil mengusap dada. Segera ia menyadari, bahwa lawan Witantra pasti tidak akan dapat dikalahkan oleh muridnya. Betapapun muridnya berusaha dengan segala kemampuan ilmu dan akal. Namun kemungkinan untuk menang dalam perang tanding itu terlampau tipis, dan bahkan hampir tidak ada sama sekali. Bagaimana guru bertanya seseorang? Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Aku tidak menyangka, bahwa murid empu purwa itu kini telah berhasil mencapai tingkat gurunya. Muridnya yang bertanya itu Mahendra, mengerutkan keningnya. Maksud guru, bahwa tingkat ilmu Mahisa Agni telah melampaui kakang Witantra? Aku kira demikian. Mahendra menggigit bibirnya. Ia sama sekali tidak menyangka, bahwa suatu ketika kakaknya Witantra benar-benar akan berhadapan dengan Mahisa Agni di Arna. Jadi bagaimana, guru bertanya Mahendra cemas. Gurunya menggelengkan kepalanya, aku tidak akan dapat berbuat apa-apa Mahendra. Mereka naik ke Arna sebagai dua orang lelaki. Mahendra mengangguk-anggukan kepalanya. Memang setiap campur tangan gurunya dalam perang tanding itu pasti hanya akan menodai nama kakak seperguruannya. Kasihan Witantra, desis gurunya, ia telah dibakar oleh keyakinannya. Aku sudah memperingatkan, agar ia mempergunakan Caroline. Apalagi kini ternyata bahwa anak muda yang melawannya itu mempunyai ilmu yang aneh. Aku melihat sebuah perkembangan ilmu empu perua yang diwarnai oleh tata gerak yang luar biasa dari ilmu empu sada. Empu sada desis Mahendra, maksud guru empu sada guru kuda sempana. Panji Bojong Santi mengangguk. Mahendra mengangguk-anggukan kepalanya pula. Meskipun ilmunya sendiri tidak jauh berada di bawah kakak seperguruannya, namun terasa sulitnya mengikuti tata gerak Mahisa Agni. Di Arna, ternyata bahwa Witantra pun telah merasakan bahwa sekali-kali ia ketinggalan dari kecepatan gerak Mahisa Agni. Bahkan dalam beradu tenaga, dalam benturan-benturan yang terjadi, Witantra pun merasa pula bahwa Mahisa Agni mempunyai beberapa kelebihan daripadanya. Karena itu, maka dadanya pun menjadi berdebar-debar. Ia menjadi cemas bahwa ia tidak akan berhasil membersihkan nama Keboijo dan nama perguruannya. Sama sekali bukan karena nyawanya sendiri. Demikianlah, perang tanding itu semakin lama menjadi semakin memuncak. Witantra telah terpaksa mengerahkan segenap kemampuan yang ada padanya, lahir dan batin. Semua unsur-unsur gerak yang dimilikinya, dilandasi oleh pengalaman yang tiada terhitung banyaknya yang tersimpan di dalam dirinya, serta tekat yang menyala-nyala di dalam dadanya. Namun demikian ia masih tetap sadar sepenuhnya, sehingga karena itu, ia tidak pernah kehilangan akal. Dalam pada itu, lambat laun, Mahisa Agni pun menjadi semakin mantap. Meskipun ia tidak dapat meyakini bahwa ia dapat mengalahkan Witantra, namun ia merasa bahwa ilmunya selapis lebih tinggi dari lawannya. Kalau ia tidak melakukan kesalahan, maka ia berharap untuk dapat memenangkan perang tanding itu. Karena itu, tanpa kehilangan pengamatan diri Mahisa Agni setapak demi setapak maju terus. Semakin lama ia semakin berhasil mendesak lawannya. Namun, Witantra tidak dengan mudah menjadi berputus asa. Betapa ia heran, bahwa Mahisa Agni ternyata memiliki ilmu yang tidak dapat diimbanginya. Meskipun demikian, dengan cermat Witantra bertempur terus. Diperasnya segenap kemampuan, akal dan tekadnya untuk tetap bertahan. Mempertahankan hidupnya dan mempertahankan keyakinannya. Karena itu, maka perkelahian itu pun menjadi semakin lama semakin seru. Keduanya sama sekali tidak bersenjata. Namun keduanya memiliki kemampuan yang luar biasa, sehingga senjata bagi mereka hampir tidak banyak artinya. Dalam puncak perkelahian itu mereka saling mendesak, saling menyerang dan saling mementurkan kekuatan masing-masing. Tangan-tangan mereka bergerak dalam irama maut. Mereka sudah tidak dapat lagi membatasi diri dan menahan-nahan kekuatan dan kemampuan. Semua ilmu yang ada telah mereka tumpahkan. Semua. Kehinarok yang tegang, lambat laun mulai menarik nafas lega. Ia melihat Mahisa Agni telah menguasai keadaan. Setiap kali ia selalu berhasil mematahkan serangan Witantra dan bahkan menyerangnya kembali. Meskipun sekali dua kali serangan Witantra terasa sangat berbahaya, namun Mahisa Agni selalu dapat menghindarinya. Tetapi justru dengan demikian, maka Witantra menjadi mapan. Ia merasa bahwa ia akan gagal mempertahankan keyakinannya. Namun ia tidak kehilangan akal. Ia bahkan pasrah diri dalam keadaannya, sehingga perlawanannya justru menjadi semakin mantap. Kedewasaannya sama sekali tidak menyeretnya ke dalam perbuatan putus asa yang berbahaya. Bukan men, gumam Mahisa Agni di dalam hatinya, betapa tenang dan mantapnya pertimbangan di dalam hatinya. Witantra. Memang seorang yang mempunyai kedewasaan berpikir. Sayangnya harus mengorbankan nama dan nyawanya. Dalam pada itu Witantra pun berkata di dalam hatinya, Mahisa Agni telah sampai ke puncak ilmunya yang luar biasa. Agaknya ia telah dimatangkan oleh gurunya, sehingga ia telah mencapai tingkat seperti gurunya sendiri. Namun demikian ia berhasil menguasai dirinya dengan sikap dewasa. Meskipun ia masih semudah itu, ia sempat mengendalikan diri. Tetapi sayang, kali ini ia telah dibakar oleh kepedihan perasaannya karena ia telah kehilangan paman dan iparnya. Sehingga ia telah bertempur untuk suatu keyakinan yang keliru menurut penilaian ku. Tetapi apa boleh buat? Sudah menjadi garis hidupku, bahwa mungkin sekali aku harus mati di tangannya. Demikianlah, maka pertempuran itu merayap ke ujungnya. Keduanya telah memeras segenap kemampuan dan tenaga, sehingga semakin lama tenaga mereka pun semakin menurun pula. Sehingga agaknya tidak ada jalan bagi Witantra untuk mengakhiri pertempuran itu seperti yang diharapkannya. Meskipun demikian, di bagian terakhir dari perkelahian itu telah benar-benar mengdutarkan jantung. Sekali-kali karena ketenangan dan kematangannya, Witantra masih juga berhasil mengenai lawannya. Suatu kesalahan kecil dari Mahisa Agni telah membuatnya terpelanting. Sebuah pukulan yang dasyat telah mengenai dagunya. Sebelum ia dapat berdiri tegak, maka Witantra mencoba menggunakan kesempatan itu. Dengan sebuah loncatan panjang ia memburu. Dengan sisi telapak tangannya ia berhasil mengenai pundak Mahisa Agni. Sekali lagi Mahisa Agni terdorong surut. Hampir saja ia kehilangan keseimbangan, namun justru ia meloncat mundur untuk mengambil jarak, sehingga ia mempunyai waktu untuk tegak di atas kedua kakinya. Namun kali ini pun Witantra tidak membiarkannya. Ia tidak akan mendapat kesempatan serupa ini lagi. Karena itu, maka dengan tangkasnya ia meloncat maju mendekati lawannya. Kakinya kali ini diputarnya mendatar setinggi lambung. Sebuah sambaran yang deras telah menyentuh tubuh Mahisa Agni. Kaki Witantra tepat mengenai lambungnya. Betapa perutnya menjadi mual. Apalagi Witantra telah mempergunakan sepenuh tenaganya. Mahisa Agni kali ini terdorong ke samping. Namun betapa ia dilibat oleh serangan-serangan beruntun, ia tidak menjadi bingung. Ia sadar sepenuhnya ketika ia melihat Witantra berputar sekali lagi di atas satu kakinya. Maka ketika kaki Witantra yang lain menyambarnya, selagi ia masih belum sempat menguasai keseimbangan seutuhnya, maka ia pun justru menghindar dengan menjatuhkan dirinya, sehingga kali ini Witantra telah kehilangan sasaran. Sebelum Witantra sempat menarik kakinya, maka sambil berguling Mahisa Agni telah menangkap kaki itu, dan sebuah putaran yang tiba-tiba dibarengi dengan berat badannya sendiri, Mahisa Agni berhasil memutar Witantra, sehingga ia pun terbanting jatuh. Namun Witantra pun tidak menyerahkan dirinya begitu saja. Secepatnya ia menelungkupkan dirinya menyentakan kakinya yang berada di dalam tangkapan Mahisa Agni dan menyerang sekaligus dengan kakinya yang lain. Begitu cepatnya, sehingga Mahisa Agni hampir saja kehilangan kesempatan. Tepat pada saatnya Mahisa Agni berhasil menghindar sambil meloncat ke samping. Namun waktu yang sekejap itu pun telah dimanfaatkan pula oleh Witantra. Dengan tangkasnya ia melenting berdiri di atas telapak kakinya. Sebuah desir yang tajam telah tergores di jantung Mahisa Agni. Ketika tanpa disengaja ia mengusap bibirnya, maka tangannya telah diwarnai oleh setitik darah dari mulutnya. Bagaimanapun juga, maka jantung Mahisa Agni menjadi bergelora karenanya. Pundaknya terasa sakit dan perutnya masih juga mual. Namun dalam pada itu, kaki Witantra pun menjadi betapa sakitnya. Nafasnya telah menjadi semakin sesak dan tenaganya pun telah semakin susut. Darah di bibir Mahisa Agni ternyata telah membuatnya semakin garang. Sakit di pundaknya sama sekali tidak mengganggu geraknya, dan bahkan mual di perutnya pun lambat laun telah hilang. Namun pada saat yang demikian, agaknya Witantra telah tidak melihat kemungkinan untuk memenangkan perkelahian itu. Karena itu, maka ia akan segera mengambil jalan yang paling cepat. Dengan suatu loncatan panjang ia mengambil jarak dari lawannya. Kemudian diheningkannya hatinya, dipusatkannya segenap kemampuan lahir dan batinnya. Dalam sekejap ia telah mampu membangunkan puncak dari kekuatan ilmunya, Aji Pamungkasnya. Mahisa Agni terkejut melihat sikap itu. Ia tidak menyangka bahwa perang tanding ini benar-benar perang tanding antara hidup dan mati. Sudah barang tentu bahwa ia tidak akan membiarkan dirinya hancur lumat dihantam oleh kekuatan yang tiada taranya. Karena itu, maka ia pun segera mempersiapkan dirinya dalam kemampuannya yang tertinggi. Gundala Sasra. Terpaksa aku membentur bajerapati itu, desisnya, kalau tidak, maka aku tidak akan keluar dari arna ini. Keduanya tidak memerlukan waktu yang lama. Puncak ilmu mereka seakan-akan telah siap untuk muncul ke permukaan setiap saat. Dan kali ini pun puncak ilmu dari kedua perguruan itu pun telah siap. Kehnarok yang menyaksikan keduanya itu pun menahan nafasnya. Ia tidak dapat membayangkan apakah yang akan terjadi apabila keduanya nanti berbenturan. Bahkan ketika keduanya siap untuk meloncat dan melepaskan ilmu puncak masing-masing, Kehnarok menjadi gemetar, dan darahnya pun serasa berhenti mengalir. Demikian juga para pemimpin, para mangala, pandega dan senapati-senapati yang mampu menangkap getaran di wajah kedua orang yang berada di arna itu. Kecuali mereka, Panji Bojong Santi dan Mahendra pun menjadi berdebar-debar. Orang tua yang kekurus-kurusan itu meraba dadanya dengan telapak tangannya. Perlahan-lahan ia bergumam, tidak ada kekuatan yang dapat mencegah lagi. Mahendra pun menjadi tegang, dan bibirnya terkatup rapat-rapat. Sekejap kemudian, hampir setiap orang yang berada di seputar arna di alun-alun Tumapel itu memejamkan mati mereka. Mereka tidak sampai hati melihat betapa dasyatnya benturan yang terjadi di antara keduanya. Keduanya adalah anak-anak terbaik dari bumi Tumapel. Keduanya adalah kekuatan yang dasyat dari tanah ini. Akibat dari benturan itu memang dasyat sekali. Keduanya terlempar beberapa langkah surut. Mahisa Agni merasa, seakan-akan dadanya menjadi retak, dan matanya berkunang-kunang. Tulang-tulangnya seakan-akan terlepas dari persendiannya. Namun ia masih tetap sadar. Dengan susah payah ia menempatkan dirinya, pada keadaan yang sebaik-baiknya ketika ia terbanting jatuh. Ia masih sempat berusaha mengangkat kepalanya sehingga tidak terbentur lantai arna sambil menekuk lututnya dan merentangkan tangannya. Namun kemudian ia menjadi lemah, dan seakan-akan terkulai tidak berdaya. Dengan sekuat sisa tenaganya. Mahisa Agni masih mencoba untuk mengatur jalan pernafasannya. Ia masih tetap dalam pemusatan segenap kekuatan lahir dan batinnya. Sehingga lambat laun, betapapun lambatnya ia berhasil menguasai keadaan dirinya. Darahnya menjadi semakin lancar, dan tulang-tulangnya pun seakan-akan telah saling berhubungan kembali. Namun terasa betapa badannya seakan-akan terhimpit oleh gunung kawi. Ketika terasa sesuatu di pipinya, maka Mahisa Agni sadar bahwa darah telah meleleh dari mulutnya. Dadaku terluka di dalam, desisnya. Namun tiba-tiba terbayang kembali bahwa di arna itu masih ada Witantra. Lawannya yang baru saja membenturkan kekuatan. Puncaknya melawan Gundala Sasra. Karena itu, maka dikerahkannya kemampuannya, dan perlahan-lahan ia mengangkat kepalanya. Ia tidak mau telentang saja untuk menerima nasibnya, sampai Witantra datang menginjak leharnya. Tetapi ketika dengan susah payah ia bangkit dan bersandar pada kedua tangannya, sementara kedua kakinya masih tetap menjelujur, ia melihat Witantra masih terbaring diam. Oh, agaknya ia pun terluka parah seperti aku, desis Mahisa Agni di dalam hatinya, namun agaknya keadaanku masih agak lebih baik. Maka segera diingatnya apa yang baru saja terjadi. Perang Tanding yang dirasyat. Namun di dalam perang Tanding itu Mahisa Agni menyadari, bahwa tingkat ilmunya masih lebih tinggi setataran dari lawannya. Dan kini, dalam penerapan ilmu puncaknya pun ternyata, bahwa Mahisa Agni lebih kuat dari Witantra. Perlahan-lahan Mahisa Agni berusaha bangkit. Terhuyung-huyung ia berdiri. Ketika ia berusaha menarik nafas dalam-dalam, terasa dadanya menjadi pedih. Namun karena itu, justru ia mengulanginya beberapa kali, sehingga terasa tubuhnya agak menjadi lebih segar, meskipun dadanya serasa masih pepat. Tertatih-tatih Mahisa Agni melangkah maju. Sejenak kemudian langkahnya tertegun. Ia masih melihat Witantra terbaring diam. Namun tiba-tiba dahinya berkerut. Perlahan-lahan Witantra membuka matanya. Seperti dirinya sendiri, dari mulut Witantra pun telah meleleh darah. Agaknya ia pun terluka di dalam dadanya. Dengan susah payah Witantra mencoba menarik nafas dalam-dalam. Sekali, dua kali. Dan ia pun menyeringai menahan sakit, betapa dadanya serasa terbelah. Samar-samar ia melihat Mahisa Agni berdiri beberapa langkah daripadanya. Sekilas terbayang di kepalanya, apa yang baru saja terjadi. Namun kemudian terbayang tubuh yang tegak berdiri itu maju mendekatinya dan tanpa kesulitan apapun mencekiknya sampai mati, karena ia masih belum mampu berbuat apapun juga. Dan ternyata Witantra memang melihat Mahisa Agni itu setapak maju. Setapak lagi. Sedang pandangan Matthew Witantra masih juga agak kabur. Tidak ada kemungkinan lain bagi Witantra daripada pasrah diri kepada nasibnya. Kepada kekuasaan yang maha agung. Ia sama sekali bukan seseorang yang mudah jatuh ke dalam keputusasaan. Seperti saat itu ia pun sama sekali tidak berputusasa. Tetapi adalah suatu kenyataan yang tidak dapat diingkarinya, bahwa tubuhnya sama sekali tidak dapat digerakannya untuk melawan. Tangannya serasa telah terlepas dari tubuhnya dan dadanya serasa telah pecah. Ketika ia memaksa diri menggerakkan kakinya, maka betapa sakit tulang-tulang belakangnya sampai merabaubun-ubun. Karena itu ia hanya dapat menyeringai, kemudian membiarkan apa saja yang akan dilakukan oleh Mahisa Agni atasnya. Tetapi Mahisa Agni yang melangkah tertatih-tatih mendekatinya itu tertegun dan berhenti beberapa langkah daripadanya. Ia melihat bahwa Witantra seakan-akan sama sekali tidak bergerak. Pimpinan tertinggi pasukan pengawal itu terbaring di lantai Arna tanpa berdaya sama sekali menolak apa saja yang akan terjadi atasnya, sebagai akibat dari usahanya untuk mempertahankan keyakinannya. Witantra yang masih terbaring itu semakin lama menjadi semakin sadar akan keadaan di sekelilingnya. Dan ia menjadi heran kenapa Mahisa Agni masih saja berdiri mematung. Kenapa anak muda itu tidak segera menyelesaikan tugasnya, membunuhnya sama sekali. Dalam keraguan-keraguan menghadapi lawannya itu, Witantra masih juga berusaha untuk mengatur pernafasannya. Satu-sabtu ia mencoba menyegarkan dadanya yang seolah-olah telah pecah. Sementara itu di luar Arna, Keh Narok mengerutkan keningnya. Wajahnya semakin lama menjadi semakin tegang. Kenapa Mahisa Agni tidak segera menyelesaikan lawannya yang sudah tidak berdaya? Betapa lemahnya Mahisa Agni saat itu, namun ia masih mampu berjalan maju. Mendekap leher Witantra sampai ia tidak dapat menarik nafas lagi. Bahkan tanpa mengeluarkan tenaga sama sekali ia akan dapat melakukannya. Dengan mendekap hidung Witantra, maka lambat laun Witantra akan terputus juga nafasnya. Tetapi kenapa Mahisa Agni masih tegak di tempatnya? Beberapa orang yang lain pun menjadi haran. Perang tanding itu adalah perang tanding sampai mati. Apakah Mahisa Agni menganggap bahwa Witantra sudah tidak akan dapat melawannya lagi dan tidak akan membunuhnya? Tetapi apabila demikian, hal itu akan sangat berbahaya bagi Mahisa Agni sendiri. Witantra pada dasarnya adalah seorang yang memiliki ilmu yang tinggi. Kalau ia masih hidup, maka ia tidak akan dapat melupakan kekalahannya. Ia hanya memerlukan waktu yang singkat untuk menyempurnakan ilmunya. Dan setelah itu, maka perang tanding ini pasti akan berulang. Dan Mahisa Agni tidak akan sepasti ini menyelesaikan pekerjaannya. Dada setiap orang menjadi semakin berdebar-debar ketika mereka melihat Mahisa Agni melangkah maju. Namun dada itu berguncang ketika mereka melihat Mahisa Agni kemudian justru berjongkok di samping Witantra. Witantra, desis Mahisa Agni, marilah kita anggap persoalan kita sudah selesai. Witantra membelalakan matanya. Namun ketika ia mencoba untuk bangkit, terasa bahwa tenaganya seolah-olah benar-benar sudah lenyap sama sekali. Belum, desisnya kemudian, kau baru selesai apabila aku sudah mati. Dan sekarang kau mempunyai kesempatan untuk membunuh aku. Mahisa Agni merenungi wajah Witantra yang pucat itu sejenak. Tiba-tiba ia menggelengkan kepalanya, tidak Witantra. Aku tidak dapat membunuhmu. Gila kau Agni. Itu suatu penghinaan yang tiada taranya bagi seorang prajurit di dalam arna perang tanding. Tidak. Kau harus membunuh aku. Sekali lagi Mahisa Agni menggelengkan kepadanya, itu tidak perlu Witantra. Kau gila. Apa memang kau ingin menghinakan aku? Setelah kau pamerkan kemenanganmu di hadapan rakyat Tumapel, kemudian kau pamerkan keluaran budimu sekedar untuk menghina aku? Itu bukan suatu perbuatan yang terpuji Mahisa Agni. Apapun yang akan kau katakan tentang diri Witantra, tetapi aku sama sekali tidak mendapat dorongan untuk membunuhmu. Bahkan sekarang aku tidak tahu lagi arti dari perang tanding ini yang sebenarnya. Kenapa bertanya Witantra dengan nafas terengah-engah? Bukankah kita masing-masing sedang mempertahankan keyakinan kita? Mahisa Agni menggelengkan kepalanya. Jawabnya, aku sekarang menjadi ragu-ragu. Apakah kebenaran dapat dipertahankan dengan care ini? Sebagaimana keadaan yang sebenarnya telah terjadi, tidak akan berubah, siapapun sama sekali tidak akan dapat mengubah keyakinan di dalam dirimu dan di dalam diriku. Ternyata kita telah berbuat suatu kebodohan. Apa maksudmu? Mahisa Agni tidak segera menjawab. Perlahan-lahan ia menarik nafas dalam sekali. Kemudian desahnya, aku tidak tahu, apakah hasil dari perkelahian ini. Aku tidak tahu dan justru aku tidak meyakininya. Yang dapat kita lakukan adalah suatu keputusan yang diakui oleh rakyat Tumapel selain suatu kebenaran. Dalam hal ini pembunuhan atas Akuhutunggul Ametung. Tetapi bukan kebenaran itu sendiri. Bukankah memang itu maksudmu? Agar seluruh rakyat Tumapel mengutuk Kebo Ijo sebagai seorang pembunuh. Pembunuh Akuhutunggul Ametung dan pembunuh Paman Bu Empu Gandring? Mahisa Agni termenung sejenak. Kemudian perlahan-lahan kepalanya terangguk lemah. Witantra pun terdiam pula untuk sejenak. Dicobanya memperbaiki letak tubuhnya. Namun terasa betapa tulang-tulangnya seakan-akan berpatahan. Tanpa disangka-sangkanya Mahisa Agni bergeser maju dan membantunya menggerakkan kakinya. Terima kasih, desis Witantra. Sementara itu orang-orang yang berdiri di sekitar Arna itu, seakan-akan membeku di tempatnya. Mereka tidak tahu, apakah yang sebenarnya telah terjadi di Arna. Mereka tidak mendengar apa yang dipercakapkan Mahisa Agni dan Witantra. Namun mereka dapat membaca di wajah Mahisa Agni, bahwa gairahnya untuk membunuh lawannya tiba-tiba telah padam. Mahisa Agni, desis Witantra kemudian, kau harus membunuh aku. Tidak ada gunanya lagi aku hidup. Karena aku pasti sudah tidak berharga lagi di mata rakyat Tumapel. Kau harus tahu, bahwa seseorang yang kalah di Arna, tetapi ia turun dari Arna ini dalam keadaan hidup, maka ia adalah orang yang paling hina. Jauh lebih hina dari kaum Paria. Tidak, Witantra, jawab Mahisa Agni, kau memiliki ilmu dan kemampuan. Kau dapat mencari care yang baik bagimu untuk memanfaatkan ilmumu. Kau harus membunuh aku supaya kemenanganmu sempurna. Kalau aku tidak mati Agni, aku pasti masih akan memperjuangkan keyakinanku. Itu hakmu Witantra. Tetapi kau harus membunuh aku. Harus. Mahisa Agni menggeleng, Tidak. Agni kalau kau tidak membunuhku, akulah yang pada suatu saat akan membunuhmu. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Tetapi ia kemudian menjawab, Seandainya memang terjadi demikian, aku tidak akan kecewa. Persetan Witantra tiba-tiba mengeram, Ayo bunuh aku Mahisa Agni tidak menyaut. Cepat, sebelum rakyat Tumapel bersorak menghinaku, Mahisa Agni masih tetap membeku. Agni, apakah kau pengecut yang tidak berani melihat mayat terbujur di bawah kakimu? Tetapi Mahisa Agni masih tetap diam. Agni, Agni. Suara Witantra itu telah menghentak-hentak dada Mahisa Agni, sehingga ia tidak tahan lagi. Selangkah ia bergeser mundur. Namun Witantra justru berteriak sambil menyeringai, Cepat Agni, cepat. Suara itu serasa bergulung-gulung di dalam dada Mahisa Agni. Sejenak ia menjadi bingung, bahkan dicobanya untuk menyumbat telinganya dengan telapak tangannya. Tetapi suara itu seakan-akan bergema memenuhi rongga telinganya. Tidak, tidak. Tiba-tiba Mahisa Agni berteriak untuk mengatasi suara Witantra yang serasa semakin menderu di telinganya. Tetapi suara Witantra itu sama sekali tidak terdesak karenanya, bahkan semakin keras, Bunuh aku, bunuh aku. Tidak. Tidak Mahisa Agni berteriak semakin keras. Tetapi suara itu masih saja, tetap didengarnya. Karena itu, maka Mahisa Agni akhirnya tidak tahan lagi berada di samping Witantra yang pucat seperti kapas, yang terbaring. Menenggang nafas. Maka tanpa diduga oleh siapapun juga. Mahisa Agni itu pun segera meloncat berdiri dan berlari menjauh. Tidak saja sampai ke sudut Arna, namun kemudian ia pun meloncat turun dan berlari menyusup di antara para penonton yang berdiri dengan mulut ternganga. Para pemimpin yang enam, Kengarok, para senapati dan para pemimpin prajurit yang lain pun terheran-heran karenanya. Mereka seolah-olah terpukas sehingga mereka sama sekali membeku untuk sesaat. Bahkan Witantra sendiri menjadi heran. Heran sekali. Baru sejenak kemudian alun-alun itu menjadi gempar. Setiap orang bergeramang tanpa ujung dan pangkal. Bahkan salah seorang pemimpin yang enam itu berteriak, Hi kemana Mahisa Agni itu? Tidak seorang pun yang menjawab, karena memang tidak seorang pun yang tahu. Namun dalam pada itu, Kengarok mempunyai pikiran yang lain. Ia menyadari bahwa Mahisa Agni tidak dapat membunuh Witantra. Dan bahwa Witantra masih tetap hidup itu akan sangat berbahaya baginya. Karena itu, maka ia memutar otaknya untuk dapat berbuat sesuatu. Sementara itu, beberapa orang tanpa mereka sengaja telah menebar. Seolah-olah ada suatu keharusan pada mereka untuk menemukan Mahisa Agni. Karena itu, maka beberapa orang justru bertanya-tanya, Di mana Mahisa Agni? Seharusnya ia memenangkan perang tanding itu, sahut yang lain. Itu sudah pasti, tetapi kenapa ia meninggalkan Arna dan justru lari terbirik-birik, bertanya yang lain lagi. Tidak seorang pun dapat menjawab. Semuanya hanya mampu melontarkan bermacam-macam pertanyaan yang tidak akan terjawab. Sementara itu Kengarok merayap semakin dekat dengan Arna. Di dalam dadanya berkecamuk berbagai macam persoalan. Kadang-kadang ia menjadi ragu-ragu, namun kadang-kadang ia menjadi begitu bernafsu. Anak itu harus mati geramnya, bagaimanapun juga caranya. Aku dapat berpura-pura menolongnya atau berbuat apapun atas witantra, sementara itu aku dapat mencekiknya. Ia sudah terlampau lemah dan tidak mungkin akan dapat melawan atau bahkan mengeluh sekalipun. Dengan demikian, maka Kengarok sama sekali tidak menghiraukan lagi kemana Mahisa Agni akan pergi. Yang terpatri di dalam kepalanya adalah meremas leherwi tantra sampai mati. Kengarok mengharap, selagi orang-orang di sekitar Arna itu sibuk dengan Mahisa Agni, maka kesempatan itulah yang akan dipergunakannya. Tidak akan ada orang yang memperhatikan apa yang akan dilakukannya. Mereka akan terkejut dan mungkin heran, apabila mereka melihat Witantra itu mati. Namun mereka pasti akan menyangka, bahwa hal itu terjadi karena luka yang parah di dalam dadanya. Demikianlah, maka Kengarok telah mengambil suatu keputusan. Ialah yang akan menyelesaikan pekerjaan Mahisa Agni. Membunuh Witantra yang masih terbaring di Arna. Ketika orang-orang di sekitar Arna itu masih belum tenang, Kengarok telah berdiri di sisi Arna itu, dengan dada yang berdebar-debar ia semakin mendekat, dan dengan sebuah loncatan ia telah berada di atas Arna, tanpa seorang pun yang memedulikannya. Bahkan pemimpin Tumapel yang enam pun agaknya masih terlampau sibuk bertanya kepada para pengawal, kemana Mahisa Agni pergi. Dan seandainya ada orang yang memperhatikannya pun, ia dapat mengatakan bahwa sebenarnya ia ingin menolong Witantra yang begitu saja ditinggal terbaring di Arna. Sekilas Kengarok menebarkan pandangannya. Agak tergesa-gesa. Apalagi orang-orang di sekitar Arna itu bergerak-gerak seperti gabah di penampian. Namun ketika ia selangkah maju mendekati Witantra, tiba-tiba hatinya berdesir. Nafasnya serasa berhenti mengalir dan menyumbat tenggorokannya, sehingga dadanya menjadi pepat. Perlahan-lahan ia mendengar seseorang bertanya. Apakah Witantra dapat ditolong, ger? Ketika Kengarok berpaling, dilihatnya seorang tua yang kekurus-kurusan. Panji Bojong Santi. Sedang di sampingnya berdiri adik seperguruan Witantra, Mahendra. Kengarok menarik nafas dalam-dalam. Tetapi hatinya mengumpat-umpat tidak habis-habisnya, di hadapan orang itu ia tidak akan dapat berbuat apa-apa. Sedang ia tahu bahwa orang itu adalah guru Witantra, seorang yang pilih tanding. Bagaimana, ger bertanya orang tua itu pula. Kengarok tergagap. Namun ia kemudian menjawab, aku sedang mencobanya kiai. Mudah-mudahan tidak ada peraturan yang melarang untuk menolongnya. Bukankah Angger juga seorang prajurit? Ya, tetapi aku kurang memperhatikannya. Hal serupa ini terlampau jarang terjadi. Apalagi selagi masih ada aku. Selama aku berada di istana, hal serupa ini baru untuk pertama kalinya terjadi. Baiklah. Kalau begitu biarlah kami yang menolongnya. Biarlah Witantra kami bawa pulang kepada pokan kami. Kengarok mengerutkan keningnya. Jika demikian maka usahanya untuk membunuh orang itu menjadi terlampau sulit. Karena itu maka ia pun berkata, tetapi jangan sekarang. Biarlah ia berada di arena lebih dahulu. Kalau tidak ada suatu keputusan apapun dari Pemimpin yang 6, Biarlah aku akan mengambilnya dan menyerahkannya kepada Kiai. Tetapi ia akan mattingger, apabila tidak segera mendapat pertolongan. Kengarok mengerutkan keningnya. Desisnya, aku akan mencoba menolongnya di atas arena. Karena aku seorang prajurit, maka aku akan lebih leluasa untuk berbuat sesuatu di sini. Sebaiknya Kiai dan Mahendra jangan berada di dekat arena ini supaya tidak menumbuhkan kecurigaan. Panji Bojong Santi mengerutkan keningnya yang sudah keputih-putihan. Namun bisiknya, keadaan Witantra sudah terlampau gawat. Aku akan mengambilnya sekarang, apapun yang akan terjadi. Aku minta Angger membantu aku. Tetapi aku tidak akan mencurinya. Aku akan menemui pemimpin yang 6 itu, dan memintanya dengan berterus terang. Dada Kengarok menjadi berdebar-debar. Tetapi sebelum ia dapat menjawab, Mahendra telah bergeser dari tempatnya sambil berkata, akulah yang akan menghadap pemimpin yang 6 itu. Kengarok tidak dapat mencegahnya. Karena itu dengan dada berdebar-debar ia memandangi langkah Mahendra yang pergi menghadap ke panggung yang khusus bagi pemimpin yang 6. Mahendra menganggukan kepalanya dalam-dalam dihadapan mereka sebagai tata kesopanan apabila ia menghadap para pemimpin, yang apalagi belum semua dikenalnya. Siapakah anak muda bertanya salah seorang dari ke-6 pemimpin itu? Aku adalah Mahendra, saudara seperguruan Kakang Witantra yang sekarang terbaring di arena. Oh, maksudmu ke-6 pemimpin itu menjadi berdebar-debar. Mereka menyangka bahwa anak muda yang bernama Mahendra ini akan menuntut kekalahan saudara seperguruannya dengan membuka kemungkinan untuk mengadakan perang tanding yang baru. Apabila demikian, maka keadaan akan berlarut-larut, tidak ada putus-putusnya. Tetapi Mahendra berkata, Aku datang bersama guruku. Aku ingin memohon agar Kakang Witantra yang meskipun telah terkalahkan, tetapi masih hidup itu, untuk kami bawa kepada pokan. Ke-6 pemimpin itu terdiam sesaat. Mereka pun tahu benar, akibat dari kekalahan Witantra itu baginya. Selagi ia masih hidup, maka persoalannya tidak akan terhenti sampai sekian. Tetapi ke-6 pemimpin itu tidak dapat membuat perintah untuk membunuh Witantra itu adalah hak Mahisa Agni. Dan tiba-tiba saja Mahisa Agni telah lari meninggalkan Arna, justru setelah ia memenangkan perang tanding itu. Sehingga tidak seorang pun yang tahu, apakah sebabnya, maka ia berbuat demikian. Karena mereka tidak segera menjawab, maka Mahendra pun mendesaknya, apakah ada keharusan, bahwa kakak Witantra harus mati. Sehingga apabila ia masih hidup, maka ia harus dibunuh. Hampir bersamaan ke-6 pemimpin itu menggeleng. Tidak, sahut salah seorang dari mereka. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Tumbuhlah harapan di dalam hatinya untuk dapat membawa kakak seperguruannya itu kembali kepada pokan. Kemudian apabila ia telah sadar benar, menunggu perintahnya, apakah yang sebaiknya dilakukan. Meskipun Witantra naik ke Arna sebagai seorang lelaki, namun kekalahannya telah membuat hati Mahendra terbakar juga. Jadi, katanya kemudian, dengan demikian aku membawanya keluar dari Arna. Ke-6 pemimpin itu masih saja ragu-ragu. Mahendra berdiri saja menunggu keputusan mereka tanpa bergeser dari tempatnya. Biarlah Witantra dibawa oleh saudara seperguruannya itu, desis salah seorang dari mereka, bagaimanakah pendapat kalian tentang hal ini? Baiklah, aku tidak berkeberatan, sahut yang lain. Akhirnya karena pemimpin itu bersepakat untuk memberikan Witantra yang masih hidup itu kepada saudara seperguruannya. Bawalah. Mudah-mudahan ia segera sembuh. Terima kasih, jawab Mahendra sambil menganggukkan kepalanya dalam-dalam. Mahendra pun segera meninggalkan panggung khusus itu kembali ke Arna. Dikatakannya kepada gurunya, bahwa ke-6 pemimpin itu telah memberinya izin untuk membawa Witantra pulang. Kau harus berterima kasih kepada mereka, berkata gurunya. Aku sudah mengucapkannya. Aku sangat berterima kasih. Panji Bojong Santi menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya kepada Keh Narok, Sudahlah, ger. Biarlah kami mengambil Witantra. Aku akan berusaha untuk mengobatinya. Dada Keh Narok menjadi berdebar-debar. Ia melihat nafas Witantra menjadi semakin teratur, meskipun masih tampak betapa lemah tenaganya. Namun ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ia hanya dapat menganggukan kepalanya sambil, berkata, silakan. Silakan. Mahendra pun segera meloncat naik ke panggung bekas Arna perang tanding itu. Kemudian didekatinya kakak seperguruannya dan berjongkok di sampingnya. Kakang, desisnya. Witantra yang sudah tidak berpengharapan itu membuka matanya. Dilihatnya Mahendra, dan beberapa langkah di belakangnya, Keh Narok berdiri kaku. Tinggalkan aku, desisnya perlahan-lahan, umurku sudah aku ikhlaskan. Guru ada di sini kakang. Hiwajah Witantra memancar sesaat, namun kemudian menjadi suam kembali, di mana guru sekarang? Di bawah, di samping Arna ini. Aku mohon maaf, bahwa aku telah menodai nama perguruanku. Aku telah berani naik ke Arna perang tanding, namun aku tidak dapat mengatasi gundala sastra yang hampir sempurna itu. Guru memerintahkan aku untuk membawamu kepada pokan kakang. Aku kira akan lebih baik bagiku, apabila aku mati di Arna perang tanding ini daripada di pada pokan. Tetapi itu perintah guru, kakang. Witantra terdiam sejenak. Ia tidak dapat melawan perintah gurunya, sehingga karena itu, maka katanya, terserahlah, apabila guru benar-benar memerintahkannya. Marilah, aku bantu kakang berjalan dan turun dari Arna ini. Witantra tidak menjawab lagi. Dibiarkannya Mahendra melingkarkan tangannya di bawah lehernya, kemudian perlahan-lahan mengangkatnya bangkit. Alangkah sakitnya punggung Witantra. Seandainya tidak memiliki ketahanan tubuh yang luar biasa, maka tentu tidak akan kuat lagi menanggung sakit yang demikian. Bahkan ketika ia sudah terduduk dilayani oleh adik seperguruannya tiba-tiba mulutnya mengalir darah yang kehitam-hitaman. Oh, Mahendra terkejut. Tanpa disadarinya ia berpaling mencari gurunya. Panji Bojong Santi yang melihatnya menjadi cemas juga, sehingga ia pun kemudian meloncat naik ke Arna. Demikian. Tergesa-gesa ia mendekati muridnya yang ternyata terluka cukup parah di dadanya. Ketika Witantra melihat gurunya, maka dipaksanya mulutnya berkata, Maafkan aku, guru. Aku tidak dapat berlahan, sehingga dengan demikian aku telah menodai nama perguruan. Jangan salahkan diri sendiri, Witantra, jawab gurunya. Akhir yang paling baik bagiku sekarang adalah kematian. Jangan putus asa. Kau akan membuat kesalahan baru lagi, gurunya berhenti sejenak, lalu. Kalau kau mencari kesalahan, maka semua pihak bersalah. Aku pun bersalah, karena aku tidak dapat membuatmu tanpa tanding. Sekali lagi ia berhenti, kemudian setelah menarik nafas dalam-dalam ia berkata, Karena itu, kau harus tetap hidup, supayakah sempat berbuat sesuatu. Namaku sudah dihinakan di Arna ini. Aku akan tersinkir dari pergaulan. Apalagi di kalangan keprajuritan. Tetapi itu tidak berarti bahwa semua kemampuan yang telah ada padamu itu pun ikut tersinkir. Kau masih dapat mempergunakannya untuk kepentingan yang lain. Witantra tidak menyahut, tetapi ia justru menyeringai menahan sakit di dadanya. Aku tidak dapat berbuat sesuatu dalam perang tanding ini, gumam gurunya, karena kau adalah laki-laki. Dan kau telah berbuat sebagai seorang laki-laki. Tetapi yang sempurna, perang tanding ini diakhiri dengan kematian. Gurunya menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Dan kau harus berani menghadapi hari depanmu yang suram itu sebagai seorang lelaki pula. Kau tidak dapat lari. Kalau kau terbunuh, terbunuhlah. Tetapi selagi kau masih hidup, kau harus berani menghayatinya, Witantra yang terluka parah itu terdiam. Ia tidak dapat berbantah. Dengan gurunya. Bagaimanapun juga gejolak perasaannya, ia harus keluar dari Arna itu. Sebenarnya aku ingin mati di Arna ini, katanya di dalam hati, tetapi guru menghendaki lain. Witantra pun kemudian dengan dibantu oleh Mahendra mencoba untuk berdiri. Betapa sakit seluruh tubuhnya, namun Witantra telah memaksa dirinya. Perlahan-lahan mereka pun kemudian menepi dan dengan susah payah Witantra telah ditolong turun oleh guru dan saudara seperguruannya. Kehnarok masih saja berdiri di dekat mereka. Ketika Witantra kemudian duduk bersandar tiang-tiang Arna ia pun mendekat. Mudah-mudahan kau akan segera sembuh, Witantra, desisnya. Namun di telinga Witantra ucapan itu tidak lebih dari suatu ejekan yang pahit. Namun Witantra mengangguk sambil menyeringai menahan sakit. Angger Kehnarok berkata Panji Bojong Santi, aku akan segera minta diri. Aku sangat berterima kasih kepada mungger, bahwa aku sempat membawa Witantra kembali kepada pokan. Oh, bukankah aku tidak berbuat apa-apa sahut Kehnarok? Panji Bojong Santi tersenyum, katanya kemudian, dan terima kasihku kepada pimpinan Tumapel. Kepada siapa saja. Kehnarok pun mengangguk-anggukkan kepalanya pula. Namun ia masih saja mengumpat-umpat di dalam hatinya. Kali ini ia gagal membunuh Witantra, dengan tangan Mahisa Agni maupun dengan tangannya sendiri. Dan ia sadar, bahwa hal ini pasti akan menjadi masalah di hari kemudian. Dengan dada berdebar-debar Kehnarok kemudian menyaksikan Panji Bojong Santi memberikan sebutir ramuan obat kepada Witantra. Agaknya obat itu cukup tajam. Sejenak kemudian tampak Witantra sudah menjadi agak segar. Meskipun demikian, ketika Mahendra membantunya berdiri, wajahnya masih saja membayangkan penderitaan yang luar biasa di dadanya. Gundala sasra yang sempurna, desis Kehnarok di dalam hatinya. Dengan dada berdebar-debar Kehnarok menyaksikan Witantra dibantu oleh Mahendra berjalan di antara penonton yang tinggal beberapa orang. Namun mereka tanpa sadar telah mengerumuni Witantra dan bahkan ada yang berjalan mengikutinya beberapa langkah. Dengan demikian maka Witantra sama sekali tidak berani mengangkat wajahnya. Ia merasa, seolah-olah orang-orang itu mengikutinya sambil mencibirkan bibir mereka, menyurakinya, pengecut. Pengecut. Namun sejenak kemudian mereka telah sampai ke pinggir alun-alun. Panji Bojong Santi dan Mahendra ternyata hanya membawa dua ekor kuda. Karena itu maka Witantra pun kemudian berdua bersama-sama dengan Mahendra, perlahan-lahan meninggalkan alun-alun di antara oleh tatapan mati orang-orang Tumapel yang masih berada di alun-alun dengan berbagai macam kesan yang tidak terbaca. Dengan berakhirnya perang tanding itu, maka para pemimpin Tumapel menganggap bahwa persoalan Kebo Ijo telah selesai. Tidak ada lagi persoalan dalam masalah pembunuhan yang terjadi di istana. Kebo Ijo telah dinyatakan bersalah, membunuh Akwu Tunggul Ametung dan bahkan telah lebih dahulu membunuh Empu Gandring. Selain bukti yang ditemukan, maka pembelaan Witantra di Arna Perang Tanding pun telah gagal pula. Dan kegagalan Witantra di Arna telah melemparkan Witantra sekaligus dari istana. Ia tidak pernah lagi tampak di antara para pemimpin dan para prajurit. Hal itu telah diduga sejak semula oleh para pemimpin yang enam, sehingga dengan demikian maka kedudukan Witantra pun menjadi kosong karenanya. Kekosongan kedudukan Witantra itu pun telah menjadi masalah pula bagi para pemimpin yang enam. Mereka harus segera menemukan seorang yang kuat untuk menjadi seorang pemimpin. Pasukan Pengawal Pasukan yang akan bertanggung jawab terutama atas pengawalan istana seisinya. Untuk menemukan orang yang mampu menggantikan Witantra bukanlah pekerjaan yang mudah. Setiap perwira harus mendapat penilaian yang tepat. Sejak aku masih hidup, maka siapakah yang mendapat kepercayaan daripadanya, mendapat perhatian sebaik-baiknya pula. Namun yang telah melonjak di dalam perhatian ke enam pemimpin itu adalah Mahisa Adni. Meskipun ia bukan seorang perwira prajurit yang manapun, namun ia ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Lebih daripada itu semua, ia adalah kakak dari tuan putri Candidas yang kini telah menjadi janda. Pengangkatan Mahisa Adni akan menimbulkan persoalan baru di kalangan para prajurit, berkata salah seorang dari ke enam pemimpin itu. Yang lain mengangguk-anggukan kepala mereka. Mereka menyadari bahwa hal itu akan sulit dimengerti oleh para perwira. Mereka mengharap bahwa salah seorang dari merekalah yang akan menduduki kekosongan itu. Mereka yang sudah cukup lama mengabdikan dirinya, atau mereka telah nyata memberikan jasa-jasanya kepada Tumapel. Sebaliknya kita memikirkan calon yang lain, meskipun kemungkinan untuk memanggil Mahisa Adni masih ada, berkata pemimpin yang lain. Aku sangsi, apakah Mahisa Adni bersedia menerima jabatan itu. Sejak semula ia telah menolak untuk berada di dalam istana. Sejak adiknya diambil oleh Aku. Pada saat itu Aku Tunggul Ametung telah menawarkan kedudukan kepadanya, berkata yang lain lagi. Sekali lagi para pemimpin itu mengangguk-anggukkan kepala mereka. Dan sekali lagi salah seorang dari mereka berkata, kita mencari seorang lagi dari antara para perwira. Keenam pemimpin itu mengangguk-angguk dan mengangguk-angguk. Mereka sedang merenungkan beberapa orang yang mungkin dapat diangkat untuk menjadi seorang pemimpin pasukan pengawal. Tetapi untuk mendapatkan seorang prajurit yang memenuhi syarat-syarat untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan oleh Witantra memerlukan pertimbangan yang semasak-masaknya. Karena itu, maka belum seorang pun yang dapat menyebutkan sebuah nama untuk pencalonan itu. Kita kumpulkan beberapa nama, berkata salah seorang pemimpin itu, mungkin setiap orang dari antara kita mempunyai nama yang dapat dibicarakan. Kemudian kita pertimbangkan bersama-sama. Mungkin kita akan mendapatkan sebuah nama yang paling baik dari antara nama-nama itu. Nama itulah yang akan kita jajarkan dengan nama Mahisa Agni. Para pemimpin yang lain mengangguk-anggukan kepalanya. Tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata, bagaimanakah seandainya keputusan kita itu ditolak oleh permaisuri? Oh, kawan-kawannya seolah-olah baru tersadar dari sebuah mimpi. Mereka hampir lupa mempertimbangkan kemungkinan itu, karena kedudukan Candides bukanlah sekedar seorang bekas permaisuri. Seorang janda dari Akwu Tunggul Ametung. Tetapi Tunggul Ametung sebagai seorang Akwu pernah mengucapkannya sendiri, bahwa semua miliknya, bahkan nyawanya, telah diserahkannya kepada Candides. Kekuasaannya dan jabatannya sebagai Akwu pula. Karena itu, sebenarnya kematian Akwu Tunggul Ametung tidak menyebabkan kekosongan pimpinan di Tumapel. Setelah mereka mengangguk-anggukan kepala mereka, maka salah seorang dari mereka berkata, ada dua jalan. Kita serahkan semuanya kepada Tuan Putri, atau kita membawa nama-nama yang sudah kita pertimbangan masak-masak itu kepadanya. Carrie yang kedua, sahut yang lain, bukan maksud kami menandingi kekuasaan Tuan Putri yang akan berhak bergelar sebagai Akwu. Tetapi kita tahu, sebenarnya lah kita tahu dengan. Pasti, bahwa saat ini Tuan Putri Candides pasti belum dapat menyesuaikan dirinya dengan keharusan seorang pemimpin tertinggi. Ya, aku sependapat, sahut yang lain lagi, selanjutnya terserah kepada Tuan Putri, apakah yang akan dilakukannya. Nah, akhirnya kita akan sampai juga pada menemukan sebuah nama, berkata salah seorang dari mereka pula. Kembali ke enam pemimpin itu mengangguk-anggukan kepala. Mereka mencoba menilai setiap perwira yang namanya agak menonjol dari para perwira yang lain. Selain kemampuan mereka seorang demi seorang sebagai seorang prajurit, tetapi dipertimbangkan juga apakah yang pernah mereka lakukan. Baiklah, marilah kita mengumpulkan nama-nama. Mungkin untuk pertama kalinya kita akan mendapat lebih dari sepuluh atau dua puluh nama, kemudian kita pilih sekali dua kali, sehingga kita hanya tinggal mempunyai sebuah nama. Sebutkan siapakah nama-nama yang ada padamu, berkata yang lain. Pemimpin yang seorang itu mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, ada lebih dari seribu nama perwira yang tersebar di seluruh Tumapel. Tetapi dalam keadaan serupa ini, kita terlampau sulit untuk menemukan seorang saja di antara mereka. Orang itu berhenti sejenak, kemudian, setelah mempertimbangkan segala kemungkinan, maka aku telah menemukan sebuah nama. Hanya satu. Aku kira aku tidak akan dapat menemukan yang lain lagi. Tetapi terserahlah kepada kalian. Ya, tetapi siapa yang satu itu? Oh, apakah aku belum menyebutkannya sebut namanya? Biarlah aku mengutarakan alasannya lebih dahulu, mengapa aku memilih nama itu? Ia mendapat banyak kepercayaan dari aku. Tunggul ametung semasa hidupnya. Dan semasa ia terbunuh, orang ini pula lah yang telah berjasa paling banyak dari antara para prajurit, meskipun ia termasuk seorang perwira yang baru. Siapa? Ya, siapa? Namanya Kainarok. Hanya itulah yang akan aku ajukan. Tetapi mungkin kalian mempunyai sepuluh atau dua puluh nama yang lain, sebab pengamatan kita berbeda-beda. Aku tidak akan melihat daerah pengamatan kalian masing-masing, dan demikian berlaku di antara kita semuanya. Tetapi pemimpin itu mengerutkan keningnya ketika ia melihat para pemimpin yang lain, mengangguk-anggukan kepala mereka, bahkan ada di antara mereka yang berdesah. Bagaimana? Aku adalah pemimpin prajurit Tumapel, berkata salah seorang dari mereka, bukan pemimpin tertinggi dari pelayan dalam, lingkungan kesatuan Kainarok. Tetapi adalah aneh sekali bahwa aku tidak melihat ke dalam lingkunganku. Ada beberapa orang perwira yang mengagumkan di dalam lingkunganku. Tetapi tidak ada yang dapat bertindak secepat Kainarok. Apalagi Kainarok memang pernah mendapat kepercayaan dari Akwahu Tunggul Ametung. Kenapa Akwahu menunjuk Kainarok ketika Akwahu mengirimkan pasukan ke Padang Karawutan? Dan bahkan ketika Akwahu memerlukan sebuah taman di Padang itu pula, Kainarok pula lah yang diserahinya. Karena itu, adalah kebetulan sekali bahwa aku pun akan mengusulkan Kainarok untuk menggantikan kedudukan Witantra. Justru bukan dari lingkungan sendiri, atau dari lingkungan pasukan pengawal itu sendiri. Para pemimpin yang lain masih mengangguk-anggukan kepala mereka. Pemimpin tertinggi pelayan dalam pun berkata, Aku akan sependapat sekali. Kainarok adalah seorang perwira yang luar biasa. Ia banyak berjasa dalam penyelesaian masalah pembunuhan ini. Ialah orang yang membawa Kebo Ijo sehingga ia dapat ditangkap dengan mudah. Ia pula lah yang berhasil menyelesaikannya ketika Kebo Ijo berusaha melarikan diri. Ternyata aku mempunyai persamaan pendapat dengan kalian, berkata pemimpin yang lain. Aku setuju. Kainarok adalah satu-satunya nama yang dapat kita ketengahkan. Agaknya keenam pemimpin itu sama sekali tidak menemui kesulitan apapun juga. Ternyata mereka sependirian, bahwa tidak ada orang lain yang lebih baik dari Kainarok untuk menggantikan Witantra apabila Mahisa Agni menolak. Kita memang sependapat. Sebaiknya kita menghadap Tuan Putri untuk mengemukakan masalah ini, berkata salah seorang dari keenam pemimpin itu. Baik. Kekosongan ini tidak boleh berlarut-larut, sahut yang lain. Maka bersepakatlah mereka untuk pergi menghadap Candides yang sudah menjadi semakin tenang setelah perasaannya diguncang oleh kematian suaminya. Apa yang baik bagi kalian, baik juga untukku, jawab Candides ketika keenam pemimpin Tumapel itu mengemukakan pendirian mereka. Hamba Tuan Putri, berkata yang tertua, kami telah bersepakat untuk membicarakan calon pengganti itu. Namun keputusan terakhir berada di tangan Tuan Putri. Candides mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi wajahnya masih tetap sayu. Matanya bendul dan kemerah-merahan. Kalian pasti lebih mengenal, siapakah yang sepantasnya menggantikan witantra bertanya Candides. Hamba Tuan Putri. Dalam pembicaraan di antara kami bernam, maka kami telah menemukan dua buah nama yang akan kami kemukakan kepada Tuan Putri. Meskipun demikian, semuanya terserah kepada Tuan Putri. Siapakah nama-nama itu? Yang pertama adalah seorang yang perkasa, yang telah Tuan Ku kenal baik-baik. Bahkan mungkin seorang yang tidak ada duanya di kalangan prajurit Tumapel meskipun ia sendiri bukan seorang prajurit. Siapa? Kakanda Tuan Putri. Mahisa Agni. Oh, Candides terperanjat mendengar nama itu. Ia tidak menyangka bahwa para pemimpin yang enam itu menaruh minat begitu besar terhadap kemampuan kakaknya. Namun, terasa sesuatu yang mengganggu perasaannya. Candides sendiri tidak segera dapat mengerti perasaannya itu. Namun Putri itu mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya kemudian, dan siapakah nama yang kedua? Orang itu adalah orang yang paling berjasa di dalam keributan yang baru saja terjadi. Orang itulah yang sebagian terbesar telah berbuat sehingga keboijo tertangkap dan terbukti bersalah. Terasa sesuatu berdesir tajam di dalam dada Candides. Dengan serta merta ia bertanya. Siapa? Kenarok. Tubuh Candides tiba-tiba saja menjadi gemetar mendengar nama itu. Sejenak ia tidak dapat berkata sepatah katapun. Dalam sekejap, tubuhnya telah dibasahi oleh keringat yang seakan-akan terperas daripada tubuhnya. Nama itu, desisnya di dalam hati. Berbagai tanggapan telah bergolak di dalam dirinya. Yang pertama-tama meloncat di hatinya adalah suatu harapan yang cerah bahwa anak muda itu akan semakin dekat dengan dirinya. Tetapi kemudian melonjaklah harga dirinya sebagai seorang permaisuri dan bahkan seorang yang sebenarnya memegang kekuasaan di Tumapel, sejak aku tunggu ametung menyerahkannya kepadanya. Bahkan kemudian pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh telah bergumum pula di hatinya. Apakah kata orang tentang dirinya, apabila pada suatu saat ia menjadi semakin dekat dengan anak muda itu? Dalam keadaan yang demikian Candides telah berjuang sekuat tenaganya untuk tidak menimbulkan kesan yang dapat mengaburkan tanggapan ke enam pemimpin itu atasnya. Pemimpin yang enam itu masih duduk sambil menundukkan kepala mereka. Mereka menunggu apa yang akan dikatakan oleh Candides. Karena pemimpin yang enam itu tidak memandang wajah Candides, maka mereka tidak melihat apa yang kadang-kadang tampak membayang di wajah itu. Justru karena Candides adalah seorang putri. Memandangi wajahnya terlampau lama akan dapat menimbulkan kesan yang keliru. Dan mereka tidak usah berbuat demikian terhadap aku tunggu ametung. Dan bahkan aku kadang-kadang telah membawa ke enam pemimpin itu, bertujuh dengan Witantra untuk berbicara, bergurau dan berbincang dengan bebas, sampai pada saat-saat terakhir aku menjadi agak berubah dari kebiasaan itu. Ternyata perubahan-perubahan yang tidak dapat dimengerti oleh sebagian dari orang-orang Tumapel itu sendiri, berakhir dengan suatu bencana yang dasyat bagi Tumapel. Karena Candides tidak segera menjawab, maka pemimpin yang enam itu menjadi gelisah. Sekali-kali mereka mencuri pandang, menatap wajah putri itu. Namun mereka menjadi semakin gelisah karena mereka melihat wajah Candides seakan-akan menjadi beku karenanya. Namun akhirnya, Candides itu berkata, apakah kalian telah mempertimbangkannya masak-masak? Hamba Tuan Putri, jawab yang tertua di antara mereka. Candides mengangguk-anggukan kepalanya. Ia berada dalam kesulitan untuk memilih. Mahisa Adni adalah kakaknya, yang justru ia akan berbuat terlampau hati-hati atasnya. Mungkin kakaknya itu akan membuat kekangan-kekangan yang sangat membatasinya. Seandainya ada perbedaan pendapat di antara mereka, maka akan sulitlah bagi Candides untuk bersikap sebagai seorang pemimpin tertinggi di Tumapel. Dan kakaknya itu pun pasti tidak akan dapat melepaskan kebiasaannya, kebiasaan seorang kakak terhadap adiknya. Sedang Kainarok, dadanya berguncang apabila ia mengingat nama itu. Nama yang tidak dapat diingkarinya telah berkesan dalam-dalam di hatinya. Namun adalah terlampau pahit untuk mengakuinya. Dalam kebimbangan Candides duduk merenung memandang kekejauhan. Ia benar-benar berada di simpang jalan yang tidak segera dapat dipilihnya. Kami menunggu keputusan tuan putri, berkata salah seorang dari pemimpin yang enam itu. Candides menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya kemudian, sudah tentu aku tidak akan dapat memutuskan saat ini. Tetapi sebaiknya kalian menghubungi kedua orang itu. Kalian dapat bertanya kepada mereka, apakah mereka bersedia menerima jabatan itu. Chuan Putri, berkata salah seorang dari keenam orang itu, adalah menjadi idaman setiap prajurit untuk sampai kejahatan puncak di dalam tata pemerintahan Tumapel. Menurut dugaan hamba, tidak akan ada seorang prajurit pun yang menolak tawaran yang memang mereka impikan sebagai landasan pengabdian mereka. Tetapi kakang Mahisa Agni bukan seorang prajurit. Keenam pemimpin itu mengangguk-anggukan kepala mereka. Jawab salah seorang daripadanya, memang Mahisa Agni bukan seorang prajurit. Tetapi ia mempunyai syarat-syarat yang lengkap untuk jabatan itu. Maksudku, sahur Candides, adalah kesediaan kakang Mahisa Agni itu sendiri. Aku tidak meragukan kemampuannya, apalagi demikian juga menurut penilaian kalian. Baiklah, jawab yang tertua, kami akan menghubungi keduanya. Aku minta keterangan kalian segera. Baiklah Chuan Putri. Sekarang perkenankan kami mengundurkan diri. Keenam pemimpin Tumapel itu pun kemudian meninggalkan Candides seorang diri. Sejenak putri itu termenung. Namun sejenak kemudian terasa dadanya mulai terguncang. Baru saja ia kematian suaminya, dan tiba-tiba saja ia telah disentuh oleh suatu pengharapan baru tentang seorang laki-laki. Oh, aku adalah perempuan yang paling hina. Tiba-tiba ia menjerit di dalam hatinya. Dan hampir saja mulutnya pun menjerit pula. Namun tiba-tiba ia terperanjat ketika ia mendengar seseorang yang duduk di belakangnya sambil berkata, Apakah Chuan Putri sudah selesai? Candides berpaling. Dilihatnya emban pemomongnya duduk bersimpuh sambil menetapnya. Bibi, suara Candides terputus. Dan tiba-tiba putri itu berdiri sambil berkata, Kepalaku pening, Bibi, tuanku, sahut emban itu, tuanku memang masih lelah sekali. Tetapi tuanku memang sudah seharusnya mulai dengan tugas-tugas seorang pemimpin tertinggi tanah Tumapel. Sudah beberapa lama tuanku belajar dari tuanku aku tunggul ametung. Sedang tuanku telah mempunyai bekal yang meskipun agak berbeda bentuknya, yang tuanku terima dari ayah anda. Nah, sekarang adalah waktunya bagi Chuan Putri untuk berbuat sesuatu. Chuan Putri adalah putri seorang pendeta yang agung. Candides menarik nafas dalam-dalam. Tetapi, kata-kata emban pemomongnya itu justru telah membuat kepalanya menjadi semakin pening. Ketika terbayang wajah ayahnya, maka jantungnya serasa berhenti berdenyut. Candides menundukan kepalanya dalam-dalam. Namun seakan-akan wajah ayahnya masih tampak di pelupuk matanya, memandanginya dengan metu yang tajam sambil berkata, Anakku, apakah kau sadari apa yang telah terjadi atasmu? Oh, hampir saja Candides terpakik. Tetapi telapak tangannya telah menyumbat mulutnya itu sendiri. Meskipun demikian emban pemomongnya itu melihat sesuatu pada momongannya, sehingga ia pun berdiri pula sambil memegangi kedua lengan Candides. Candides. Kenapa putri? Kepalaku pening, bibi. Pening sekali, marilah, masuklah ke dalam bilik peraduan. Candides pun kemudian dibimbing oleh pemomongnya masuk ke dalam biliknya. Perlahan-lahan ia berbaring ditunggui oleh pemomongnya. Namun betapapun juga, bayangan-bayangan yang mendebarkan jantungnya itu masih saja berkeliaran tidak henti-hentinya. Cuan putri memang perlu banyak beristirahat, berkata pemomongnya, seandainya tuanku memang masih belum merasa tenang, baiklah segala persoalan yang menyangkut tanah ini, diserahkan saja kepada pemimpin yang enam itu. Candides hanya mengangguk-angguk kecil. Ia sama sekali tidak berminat untuk berbicara tentang apapun juga. Ia ingin tidur saja apabila mungkin. Bibi, berkata Candides kemudian, aku ingin beristirahat. Tetapi aku selalu diganggu oleh bermacam-macam persoalan yang tidak dapat aku sinkirkan. Karena itu, tolong, katakan kepada emban untuk membuat air pala. Aku ingin tidur sepanjang hari. Pemomongnya menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menyanggah. Memang putri itu harus beristirahat. Tetapi air pala itu sebenarnya tidak begitu perlu baginya. Meskipun demikian emban pemomong Candides itu pun pergi juga ke dapur. Disuruhnya seorang emban untuk membuat air pala yang akan diminum oleh cuan putri Candides. Dalam pada itu pemimpin yang enam telah memerintahkan seorang perwira dengan dua orang prajurit untuk pergi ke Padang Karautan menemui Mahisa Agni. Perwira itu bertugas untuk menanyakan, apakah Mahisa Agni bersedia untuk memangku sebuah jabatan di Istana Tumapel. Kami menyangka bahwa Mahisa Agni telah kembali ke Padang Karautan setelah ia selesai dengan perang tanding itu, berkata salah seorang dari pemimpin yang enam, sampaikan pesan kami. Dan agaknya lebih baik apabila ia bersedia datang ke Tumapel untuk membicarakannya. Sejenak kemudian tiga ekor kuda telah berderap keluar kota Tumapel menuju ke Padang Karautan. Semakin lama semakin cepat. Debu yang putih menghambur naik ke udara kemudian pecah dihembus angin padang. Demikianlah, maka ketiga utusan itu telah mengemban suatu tugas yang penting untuk mencari seorang perwira pengganti Witantra. Ketika ketiga perwira itu memasuki Padang Karautan, pakaian dan seluruh tubuh mereka telah basah oleh keringat setelah mereka berkuda untuk waktu yang panjang. Sekali-kali mereka harus berhenti memberi kesempatan kuda-kuda mereka meneguk air dan sekedar beristirahat. Hi, apakah kira-kira jawab Mahisa Agni bertanya perwira itu? Salah seorang kawannya menyahut, hanya orang-orang yang aneh yang menolak jabaran ini. Apalagi kalau orang itu memang memiliki kemampuan. Meskipun bagi Mahisa Agni jabatan itu terlampau melonjak. Tetapi karena ia adalah saudara tua tuan putri, maka hal itu mungkin saja terjadi. Dan Mahisa Agni memang seorang yang luar biasa, sahut kawannya yang lain, ia berhasil mengalahkan Witantra di Arna. Dan dengan demikian jabatan Witantra itu telah ditinggalkannya. Tetapi untuk menjadi seorang pemimpin ia harus memiliki beberapa kemampuan. Bukan keunggulan itulah satu-satunya syarat yang harus dimilikinya, berkata yang pertama. Tetapi itu adalah syarat yang terpenting bagi seorang perwira tertinggi. Mereka pun kemudian berhasil berbicara ketika mereka melihat kehijauan yang terhampar di tengah-tengah padang yang kekuning-kuningan. Kedatangan mereka telah mengejutkan Mahisa Agni yang memang telah berada di padukuhannya yang baru. Apakah kepergianku itu telah menimbulkan persoalan desisnya? Karena itu, begitu perwira itu dipersilakan duduk di banjar padukuhannya, dan setelah saling bertanya tentang keselamatan sebagai lazimnya, maka Mahisa Agni pun bertanya, Kedatangan kalian telah membuat aku berdebar-debar. Tetapi perwira itu tersenyum sambil berkata, Agaknya kau bermimpi terlampau baik. Mungkin memangku bulan atau naik seekor gajah putih bertaring emas. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Kenapa? Kedatangan kami telah mengemban suatu tugas dari pemimpin yang enam atas persetujuan tuan putri Candides untuk menemuimu. Ya, kami mengemban pesan yang harus kami sampaikan, bahwa kau telah dicalonkan untuk menggantikan kedudukan Witantra. Dada Mahisa Agni berdesir mendengar tawaran itu. Sekilas ia merasa bahwa ia benar-benar telah menerima suatu kehormatan yang besar. Ia tahu bahwa apabila ia bersedia menerima jabatan itu, pasti akan berarti bahwa ia termasuk salah seorang dari pemimpin tertinggi Tumapel. Pemimpin yang tujuh. Dari tempat itu aku akan mendapat kesempatan lebih banyak lagi untuk menegakkan segala macam peraturan dan ketentuan yang seharusnya berlaku di Tumapel, berkata Mahisa Agni di dalam hatinya. Namun tiba-tiba wajahnya menjadi buram. Tanpa sesadarnya diedarkannya pandangan matanya berkeliling, keluar halaman dan sekitarnya. Kalau ia pergi meninggalkan padukuhan yang masih sangat muda itu, apakah padukuhan ini dapat berkembang seperti yang diharapkannya? Anak-anak muda yang dituntunya menjadi tenaga-tenaga terpenting di padukuhan ini masih belum cukup masak. Dan lebih daripada itu, sekilas Mahisa Agni teringat kepada kedudukan Candides yang kini menentukan bagi pemerintahan Tumapel sepeninggal akuutunggul ametung. Apakah tawaran ini didasarkan alas kemampuanku, atau sekedar karena aku kakak Candides dalam pengertian mereka? Maka ia bertanya di dalam hatinya. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Kepalanya pun kemudian terangguk-angguk. Tetapi ia masih belum menjawab. Pemimpin yang enam mengharap kedatanganmu ke Tumapel untuk membicarakannya, berkata perwira itu pula. Namun kemudian Mahisa Agni menjawab perlahan-lahan, aku sangat berterima kasih atas tawaran itu. Suatu kesempatan yang barangkali tidak akan terulang lagi sepanjang hidupku. Namun sayang sekali bahwa aku tidak dapat menerimanya. Ketiga prajurit itu terperanjat. Sejenak mereka terbungkam sambil menatap wajah Mahisa Agni yang suram. Ternih yang di telinga mereka kata-kata salah seorang dari mereka bertiga, hanya orang-orang yang aneh yang menolak jabaran ini. Dan ternyata Mahisa Agni telah menolak. Kami tidak dapat mengerti, berkata perwira itu, kenapa kau menolak tawaran yang barangkali tidak pernah kau impikan. Ada beberapa alasan, jawab Mahisa Agni, padukuhan yang baru berkembang ini memerlukan aku setiap saat. Kemudian, apakah aku mampu melakukan tugas itu? Aku adalah seorang anak pedesaan. Adalah kebetulan saja bahwa aku mempunyai sangkutan keluarga dengan tuan putri Candides tetapi itu bukan suatu jaminan akan kemampuanku. Bukan terjadi dengan sendirinya, bahwa keluarga seorang besar akan selalu mendapat kesempatan sebaik-baiknya untuk jabatan-jabatan tertinggi. Perwira itu mengangguk-anggukan kepalanya. Alasan itu cukup dimengertinya. Namun yang tidak dapat dimengerti, justru alasan itu diterangkan pada diri sendiri, jarang sekali ia menjumpai seseorang yang dengan jujur mengakui kekurangan pada dirinya. Pada kebanyakan orang maka kekurangan itu akan selalu disembunyikannya. Apalagi untuk sebuah tawaran yang demikian. Tetapi ternyata Mahisa Agni berbuat lain. Ia telah menolak sebuah tawaran untuk menjadi seorang perwira tertinggi di dalam pasukan pengawal. Bagaimanapun juga perwira itu mencoba mendesak untuk meyakinkan penderian Mahisa Agni, namun Mahisa Agni masih juga tetap menolak. Maaf, berkata Mahisa Agni, aku sudah memutuskan. Kau terlampau tergesa-gesa, berkata perwira itu, mungkin kau dapat merenungkannya. Mahisa Agni menarik nafas. Tetapi ia tidak ingin terlampau mengecewakan utusan pemimpin yang enam itu, sehingga ia kemudian menjawab, Baiklah. Aku akan berpikir tiga hari. Kalau dalam waktu tiga hari aku tidak datang ke Tumapel, maka aku tidak berubah pendirian. Aku menolak pencalonan itu. Perwira itu mengangguk-anggukan kepalanya. Baiklah, katanya, aku akan menyampaikannya kepada pemimpin yang enam itu. Demikianlah setelah mereka bermalam satu malam, perwira dan kedua kawan-kawannya itu pun meninggalkan padang karautan. Mereka tidak berhasil memujuk Mahisa Agni untuk dicalonkan sebagai seorang pemimpin tertinggi sekaligus termasuk salah seorang dari pemimpin yang tujuh di Tumapel. Tetapi jawaban Mahisa Agni itu tidak mengejutkan pemimpin yang enam di Tumapel. Mereka memang sudah menyangka bahwa Mahisa Agni tidak akan bersedia untuk menjadi seorang penjabat apapun di istana, tentu karena ia adalah kakak cuan putri Candides. Maka satu-satunya calon untuk jabatan itu adalah Keh Narok. Tidak ada orang lain yang dapat memenuhi banyak syarat seperti Keh Narok meskipun tidak berarti bahwa Keh Narok adalah seorang yang sempurna. Akhirnya keenam pemimpin itu pun menyampaikannya pula kepada tuan putri Candides bahwa Mahisa Agni telah menolaknya. Sampai waktu yang tiga hari telah lampau, Mahisa Agni sama sekali tidak datang ke Tumapel. Dan itu berarti bahwa Mahisa Agni tetap berada dalam pendiriannya. Mendengar laporan para pemimpin itu Candides mengangguk-anggukan kepalanya, ia mencoba menemukan alasan buat dirinya sendiri, bahwa ia tidak dapat berbuat lain kecuali menerima pencalonan Keh Narok. Satu-satunya. Bukan aku yang telah menunjukannya, ia berkata di dalam hatinya, aku tidak dapat dituduh menyalahgunakan wawenangku untuk memilihnya. Namanya telah dicalonkan oleh pemimpin yang enam. Dan aku tidak mempunyai pilihan setelah kakak Mahisa Agni menolak. Kami segera memerlukan keputusan, berkata salah seorang dari pemimpin yang enam itu. Aku memerlukan waktu sepekan, jawab Candides. Para pemimpin itu mengangguk-anggukan kepala mereka. Mereka menyadari, bahwa Candides harus mempertimbangkannya masak-masak. Jabatan ini langsung menyangkut lingkungan terdekat dengan dirinya, di samping para pelayan dalam. Namun pada umumnya, kemanapun ia pergi, maka pemimpin pengawal itu pun selalu mengikutinya. Apalagi apabila ia pergi keluar dari istana. Baiklah Tuan Putri, kami menunggu titah Tuan Putri. Semakin cepat semakin baik bagi kami. Dengan demikian maka lingkungan kami pun menjadi lengkap, berkata salah seorang pemimpin itu pula. Ya, aku telah memberikan batas waktu. Mudah-mudahan aku dapat bekerja lebih cepat. Sepeninggal pemimpin yang enam itu, mulailah dada Candides bergolak. Ia bersyukur bahwa pilihan pemimpin yang enam itu jatuh kepada Kena Rok. Tidak kepada yang lain. Namun kadang-kadang ia merasa, bahwa ia telah berbuat sesuatu yang sangat tercelak. Seolah-olah ia telah berhianat kepada Aku Tunggul Ametung. Apalagi sebenarnya lah bahwa Candides telah mulai mengandung. Dan putra yang akan lahir itu adalah putra Aku Tunggul Ametung. Namun akhirnya Candides tidak dapat menghindarkan dirinya lagi. Betapapun pergolakan terjadi di dalam dirinya, namun akhirnya ia memutuskan, untuk menerima usul pemimpin yang enam itu dan dijadikannya sebuah penetaran, bahwa Kena Rok lah yang akan menggantikan pemimpin tertinggi pasukan pengawal Tumapel. Namun sebelum waktu yang sepekan itu habis Candides masih belum menyatakan keputusannya itu. Ia masih menyimpannya, dan masih meragukannya, apakah penderiannya tidak akan berubah lagi. Adalah hakku untuk tetap hidup meskipun Aku telah meninggal. Tidak seharusnya Aku pun ikut membeku di dalam hidupku. Kehadiranku di istana bukan maksudku. Dan kini apa yang terjadi pun sama sekali tidak pernah Aku rencanakan lebih dahulu. Usul nama itu pun bukan dari Aku. Aku hanya tinggal menerima, karena tidak ada nama yang lain. Setiap kali Candides berusaha membela dirinya, apabila dari dalam dirinya pula terlontar berbagai macam tuduhan dan sebutan. Maka pada pekan berikutnya, pemimpin yang enam telah menghadapnya lagi. Mereka berharap agar cuan putri Candides mengabulkan permohonan mereka. Apalagi Kainarok yang telah dihubungi menyatakan, apabila tidak ada orang lain, apa boleh buat? Apakah Kainarok sendiri bersedia? Bertanya Candides. Para pemimpin itu menyampaikan apa yang pernah mereka dengar dari Kainarok. Pada dasarnya ia tidak menolak cuan putri. Sampai saat yang terakhir Candides masih tetap ragu-ragu. Namun kemudian dihentakannya perasaannya untuk menemukan kekuatan. Dan terlontarlah dari sela-sela bibirnya yang tipis, aku menerimanya. Karena memang tidak ada orang lain yang lebih baik daripadanya. Para pemimpin yang enam itu pun mengangguk-anggukan kepala mereka. Mereka merasa bahwa pekerjaan mereka yang terberat telah selesai. Seandainya Candides tidak menerima Kainarok untuk menggantikan Witantra, maka mereka masih harus bekerja lagi untuk mencari orang lain. Dan pekerjaan itu adalah pekerjaan yang sulit. Tetapi ternyata kini bahwa Candides telah menerimanya. Sehingga yang perlu mereka kerjakan adalah saat-saat meresmikan pengangkatan Kainarok untuk menggantikan kedudukan Witantra. Keputusan itu pun segera tersebar ke seluruh Tumapel. Mahisa Agni di Padang Karautan pun kemudian diberitahu pula oleh dua orang prajurit yang memang diutus menyampaikan berita itu. Bahkan kemudian Panji Bojong Santi, Mahendra dan Witantra pun mendengarnya pula. Kainarok desis Witantra. Ya, anak muda itu, sahut Mahendra. Witantra yang masih belum sembuh benar dari luka-luka di dalam dadanya itu mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya kemudian, ia anak muda yang baik, cerdas dan mempunyai kemampuan yang kuat. Ia telah berhasil memimpin sepasukan prajurit di Padang Karautan. Dan kita dapat melihat hasil kerja itu. Mahendra mengangguk-anggukan kepalanya. Mudah-mudahan ia dapat menunaikan tugasnya yang baru. Mudah-mudahan tidak ada perwira-perwira yang lebih tua daripadanya, baik umurnya maupun pengalamannya, yang merasa tersinggung karenanya. Tetapi ia telah banyak membuktikan kemampuannya. Witantra menarik nafas dalam-dalam. Kini ia telah benar-benar tersisi dari istana itu adalah akibat wajar dari kekalahannya. Ia sudah harus dianggap mati. Aku tidak mengerti, kenapa Mahisa Agni menolak tawaran itu, Desis Mahendra kemudian. Witantra mengerutkan keningnya ia pun mendengar pula penolakan itu. Tidak mengejutkan, berkata Witantra, Mahisa Agni bukan seorang yang menginginkan segala macam jabatan ia pun orang. Yang baik. Terlalu baik, sehingga perasaannya mudah sekali tergerak apabila rasa keadilannya tersinggung. Aku tidak dapat memperbandingkan keduanya, berkata Mahendra kemudian. Manakah yang lebih baik di antara mereka? Kita akan melihat, jawab Witantra. Mahendra pun mengangguk-anggukan kepalanya pula. Sekilas terkenang olehnya, bagaimana Mahisa Agni menyebut dirinya Wiraprana dan mewakilinya berkelahi. Memang benar kata-kata kakaknya. Anak muda itu mudah sekali tergerak apabila perasaan keadilannya tersinggung. Namun dengan demikian, orang lain mungkin akan dapat menyalahgunakannya. Keputusan pemimpin Tumapel untuk mengangkat Kinarok menggantikan Witantra, telah mendorong Witantra untuk mengambil keputusan pula. Bersama keluarganya ia akan membuang diri jauh-jauh dari kota Tumapel. Apakah itu kau anggap pemecahan yang paling baik Witantra bertanya gurunya? Aku sudah mati guru. Gurunya menarik nafas dalam-dalam. Ia dapat mengerti, betapa parah luka di dada Witantra, tetapi betapa lebih parah luka di hatinya. Hati mudanya. Mungkin aku akan dapat mempergunakan kelebihan umur yang sudah seharusnya tidak aku miliki ini untuk semakin mendekatkan diri kepada Yang Maha Agung. Gurunya mengangguk-anggukan kepalanya. Meskipun demikian ia berkata, tetapi tidak seorang pun yang mengusir kau dari kota ini Witantra. Bukan saja pemimpin yang enam itu, cuan putri Candides pun tidak. Mereka memang tidak perlu mengusir aku, guru. Karena bagi mereka aku sudah tidak ada lagi. Panji Bojong Santi tidak dapat menahannya lagi. Betapa pahit perasaan orang tua itu. Ia merasa kehilangan muridnya, dua orang sekaligus. Tetapi ia masih mengharap, bahwa pada suatu ketika Witantra akan bangkit kembali, setelah luka hatinya itu berkurang. Demikianlah maka menjelang peresmian Kainarok yang diangkat untuk menggantikannya, Witantra pergi meninggalkan Tumapel. Dari gurunya ia mendapat petunjuk untuk pergi saja ke utara, sehingga pada suatu ketika ia menemukan sebuah hutan yang rindang. Kau dapat membuka hutan itu Witantra. Daerah itu didiami oleh orang-orang yang masih jauh terkebelakang. Mungkin kau akan mendapat sedikit kesulitan dengan mereka, tetapi kau akan segera dapat mengatasinya. Orang-orang itu jarang-jarang sekali berhubungan dengan lingkungan yang lain. Baik guru. Aku akan mencoba bergaul dengan mereka. Namun agaknya Mahendra tidak sampai hati melepaskan mereka. Karena itu, katanya, Kakang Witantra. Aku akan ikut bersama Kakang. Bukan maksudku untuk melepaskan diri dari lingkunganku. Aku hanya akan melihat di mana Kakang akan menetap. Kemudian aku akan kembali lagi ke tempatku dan pekerjaanku. Dengan demikian setiap kali kami memerlukan, aku dapat segera menemuimu. Witantra mengangguk-anggukan kepalanya. Sepercik keharuan telah melonjak di dada Witantra. Terima kasih, jawabnya, aku tidak akan dapat menolak kemurahan hatimu yang tulus ini. Maka sebelum matahari muncul di balik perbukitan, Witantra telah menyiapkan sebuah pedati berisi alat-alat untuk membuka hutan. Sebuah pedati untuk bekal, dan sebuah pedati lagi untuk ditumpanginya. Beberapa orang pelayannya yang setia telah bertekad untuk mengikutinya meninggalkan Tumapel. Mereka telah menyerahkan diri mereka untuk hidup bersama-sama dengan Witantra. Kami telah merasakan manisnya, maka pahitnya pun harus kami telan bersama-sama. Bagaimanapun juga, istri Witantra tidak dapat menahan titik air matanya ketika pedati-pedati itu keluar dari halaman rumah yang sudah sekian lama dihuninya. Batang-batang pohon buah-buahan, pohon bunga-bungaan dan taman serta belumbang ikan yang selama ini dipeliharanya. Dan kini semuanya itu harus ditinggalkannya. Witantra menarik nafas ketika ia melihat titik air matu jatuh di pangkuan istrinya. Tetapi ia tidak berkata sepatah katapun juga. Ia mengerti perasaan apa yang bergolak di dalam dada istrinya itu. Di belakang pedati yang ditumpangi oleh suami istri itu, Mahendra berada di punggung kuda sambil menundukan kepalanya. Terasa sesuatu bergetar di dadanya. Seperti Witantra ia pun yakin bahwa Kebo Ijo tidak akan melakukan pembunuhan atas aku betapapun bengalnya anak itu. Tetapi tanpa dapat membuktikan ia tidak akan dapat menolak keputusan yang telah jatuh, dan apalagi seakan-akan seluruh rakyat Tumapel telah membenarkannya. Di belakang Mahendra berderik-derik suara pedati-pedati yang lain, dan kemudian beberapa ekor kuda pelayan-pelayan Witantra yang setia kepadanya. Ketika ayam jantan mulai berkokok bersahut-sahutan dan ketika di langit sebelah timur membayang warna kemerah-merahan Witantra telah meninggalkan kota. Dilaluinya jalan berbatu-batu di bulak-bulak sawah yang panjang, seakan-akan tidak berujung. Batang-batang padi yang hijau segar dialiri oleh air yang jernih lewat parit yang menelusuri di sepanjang tepi jalan. Nyai Witantra memandangi sawah yang terhampar itu dengan hati yang ngilangut. Daun-daun padi yang kemerah-merahan disentuh oleh cahaya fajar, membuat jantungnya semakin cepat berdenyut. Tetapi ia adalah seorang istri yang setia. Kemana pun suaminya pergi, ia tidak dapat tinggal, meskipun suaminya akan pergi ke daerah yang dipenuhi oleh kesulitan dan bahaya. Sementara itu, Tumapel pun sedang sibuk menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut hari pengangkatan Kainarok menjadi pemimpin tertinggi pasukan pengawal. Memang ada satu-dua orang yang merasa tersinggung karenanya, namun kemudian mereka menyadari bahwa Kainarok memang telah menunjukkan kelebihan-kelebihannya. Pada saat kesibukan sedang mencengkam istana, Kainarok sendiri memerlukan memacu kudanya pergi ke rumah Witantra. Ia ingin minta restu kepadanya bahwa ia telah ditunjuk untuk mengganti kedudukannya. Kainarok ingin mengatakan bahwa sama sekali bukan maksudnya untuk merebut kedudukan itu. Tetapi Kainarok menjadi kecewa. Ketika ia memasuki halaman rumah Witantra, rumah itu telah kosong. Pintu-pintu tertutup rapat dan bahkan regol-regol samping pun tertutup pula. Kemanakah isi rumah ini katanya di dalam hati? Kainarok pun kemudian meloncat turun dari kudanya. Dengan hati-hati ia melangkahkan kakinya naik ke tangga pendapa. Dirabahnya pintu peringgitan yang tertutup rapat itu. Kemudian selangkah demi selangkah ia menelusur dinding dan turun lagi ke halaman di samping pendapa itu. Ketika terlihat olehnya pintu regol samping, tiba-tiba saja ia tertarik untuk melihat halaman belakang rumah itu. Apakah benar-benar telah kosong sama sekali? Dengan hati-hati pula ia mendorong pintu yang tertutup itu. Dan ternyata ia berhasil membukanya. Kemudian perlahan-lahan ia berjalan ke halaman belakang. Kainarok menjadi berdebar-debar. Rumah itu benar-benar telah kosong. Semua pintu telah tertutup. Dan bahkan pintu-pintu longkangan belakang yang menuju ke dapur. Tanpa sesadarnya ia menjengukkan kepalanya ketika ia berhasil membuka sebuah pintu longkangan. Sepi. Namun tiba-tiba ia terperanjat ketika ia mendengar sebuah sapa halus dari dalam dapur yang disangkanya kosong itu. Marilah anak muda. Sejenak Kainarok justru membuka di tempatnya. Dicobanya melihat langsung ke dalam dapur yang masih agak gelap karena pintunya yang belum terbuka sepenuhnya. Marilah, jangan takut. Aku bukan wewe yang sedang mencari anak. Kainarok ragu-ragu sejenak. Kemudian ia pun melangkah maju. Dengan satu hentakan ia telah berhasil membuka pintu dapur itu selebar-lebarnya. Kainarok berdiri tegak di tempatnya seperti tiang yang mati. Matanya terbelalak ketika ia melihat seorang gadis yang sedang berbaring justru di amben dapur. Tanpa bangkit dari pembaringannya gadis itu tersenyum sambil berkata, Apakah kau mencari aku? Dada Kainarok menjadi terguncang-guncang. Agaknya dari tempatnya berbaring gadis itu dapat melihat langsung ke pintu longkangan, sehingga ia melihat kedatangannya. Kemarilah Kainarok, desis gadis itu. Apa kerjamu di sini? Kenumang bertanya Kainarok. Kenumang tertawa, tidak apa-apa. Kemana kah seisi rumah ini? Pergi. Semuanya pergi karena putus asa. Tetapi aku tidak. Aku mau hidup dan menikmati hidup ini. Kenapa aku harus ikut melarikan diri dari kenyataan? Betapa bodohnya. Aku menolak untuk ikut pergi ke Kangwi Tantra, jauh ke tempat yang paling sepi. Sebagai seorang petapa yang sama sekali tidak ikut membangun masa depan lagi. Kainarok mengerutkan keningnya. Aku mengucapkan selamat. Berkata gadis itu, bukankah kau akan menjadi pemimpin tertinggi pasukan pengawal menggantikan kakangwi Tantra? Ha, kau akan menjadi terlampau dekat dengan janda yang baru saja kematian suaminya itu. Terasa dada Kainarok berdesir. Ditatapnya mati Kenumang tajam-tajam. Sementara itu Kenumang pun bangkit sambil mengibaskan rambutnya yang terurai. Kemudian duduk sambil tersenyum. Dijulurkannya kakinya di atas sambil sambil berdesah. Kenapa kau masih berdiri di situ? Seperti orang yang kehilangan, akal Kainarok melangkah maju. Ia pernah menjadi seorang yang paling liar di sekitar Padang Karautan. Sebagai seorang hantu ia pernah berbuat apa saja terhadap setiap orang, setiap perempuan dan gadis-gadis yang ditemuinya. Dalam keadaannya kini terasa darah Kainarok itu telah mendidih. Selangkah demi selangkah ia maju, dan Kenumang itu masih saja tersenyum. Ketika Kainarok berada beberapa langkah daripadanya, maka tiba-tiba gadis itu menangkap tangannya dan menariknya sambil berdesis, kau adalah seorang senapati yang menggemparkan. Kau masih muda dalam kedudukan yang begitu tinggi, sehingga kau pasti akan menjadi sorotan gadis-gadis. Kainarok yang memiliki segala jenis pengalaman di dalam dirinya itu sama sekali tidak dapat melawan senyum Kainumang yang serasa membakar jantung. Seperti seorang anak yang dungu ia duduk di amben itu sambil mengusap keringat yang mengalir dari keningnya. Kainarok tidak berbuat apapun ketika gadis itu membelai. Pundaknya sambil berkata, aku tidak mau pergi dari kota ini. Aku masih mempunyai beberapa orang keluarga. Karena itu, maka aku tetap tinggal di sini. Aku bermaksud untuk tinggal pada keluargaku yang lain. Sebelum aku berangkat kau tiba-tiba datang kemari. Dan kau telah memberikan harapan baru bagi hidupku di kota ini. Kainarok yang telah berhasil membunuh Aku Tunggul Ametung, membunuh Empu Gandring dan membuat Istana Tumapel gempar karena Kebo Ijo yang terbunuh pula itu, kini duduk diam, seolah-olah tidak mempunyai kekuasaan apapun atas dirinya sendiri. Hari ini kau akan diwisuda, desis Kainumang, dan kau tidak sebodoh Mahisa Agni itu. Kainarok tidak menjawab. Namun tiba-tiba tengkuknya meremang ketika ia mendengar Kainumang tertawa sambil berdesis, kau tidak boleh lepas dari tanganku. Kau adalah seorang anak muda yang paling memenuhi unsur idamanku. Kainarok masih terdiam. Setelah kau menjadi seorang pemimpin tertinggi pasukan pengawal, maka kau harus segera beristri. Kau dengar. Kainarok mengangguk. Dengan demikian barulah kau menjadi lengkap. Kainarok mengangguk pula. Tanpa dapat melawan lagi Kainumang menariknya semakin dekat. Namun tiba-tiba Kainarok itu menyentakan dirinya. Ia adalah seorang yang telah berhasil membuat lakon yang dasyat. Dan ia telah berhasil mendalanginya. Karena itu, ia tidak boleh kehilangan dirinya sendiri. Betapa lunak dan mesra sentuhan tangan gadis itu. Namun Kainarok pun kemudian meloncat berdiri sambil menggeretakan giginya. Sambil menunjuk gadis itu ia mengeram. Apakah yang kau lakukan hi anak gila? Kainumang terkejut. Namun ia pun kemudian tertawa. Jangan marah. Demikianlah hasrat hati nuranimu. Tetapi kau masih tetap dapat dikuasai oleh akalmu. Nah mudah-mudahan kau berhasil menjadi seorang pemimpin yang baik. Tetapi setiap saat kau akan tetap teringat kepadaku. Dan aku pun akan menunggu kau datang kepadaku dan menjemputku. Persetan. Kainumang masih tetap tertawa ketika ia melihat Kainarok berlari meninggalkan dapur itu. Katanya, jangan takut, aku tidak akan mengejarmu. Kaulah yang akan mencari aku kelak. Kainarok tidak berpaling lagi. Ia kemudian berlari ke kudanya di halaman depan dan segera meloncat ke punggungnya. Seperti seseorang yang ketakutan dikejar oleh hantu yang akan menghisap darahnya, Kainarok segera memacu kudanya meninggalkan halaman rumah Witantra. Namun tanpa dapat ditahan-tahankannya lagi, ia masih juga berpaling. Kainumang masih berada di dalam dapur sambil tertawa berkepanjangan. Seperti orang yang kehilangan ingatan ia berbicara kepada dirinya sendiri, ternyata Kainarok adalah seorang anak muda yang lemah hati. Jauh lebih lemah dari Mahisa Agni. Aku bersumpah pada suatu saat aku akan mengikatnya di bawah kakiku. Dan suara tertawa, Kainumang pun menjadi semakin tinggi. Mahisa Agni pasti akan terkejut melihat pada suatu saat aku. Menjadi seorang istri dari pemimpin yang tuju di Tumapel. Namun wajahnya tiba-tiba berkerut. Terlintas di kepalanya terbayang tentang seorang perempuan yang cantik, Janda Aku Tunggul Ametung. Huh, masih juga ada perempuan yang lebih tinggi dari istri salah seorang pemimpin yang tuju di Tumapel. Kainarok yang berpacu itu pun berpacu semakin cepat. Tetapi ia tidak dapat melarikan dirinya dari bayangan-bayangan tentang gadis yang telah membelai kulitnya. Sentuhan tangannya serasa telah menggetarkan darahnya sehingga jantungnya pun serasa telah terbakar. Tetapi Kainarok harus tetap berpegangan pada analarnya. Ia ingin tidak saja menjadi seorang pemimpin tertinggi pasukan pengawal, sekaligus menjadi salah seorang dari pemimpin yang tuju. Apabila Aku, siapapun orangnya telah melakukan tugasnya, maka kekuasaan dari pemimpin yang tuju itu sangat terbatas. Karena itu, maka Kainarok telah mulai membayangkan betapa Candidates kini menjadi seorang yang paling berkuasa di Tumapel. Apalagi perempuan itu adalah perempuan yang memiliki kelihayan yang mengagumkan. Kainarok menghentak-hentakan kendali kudanya. Hari ini ia akan menerima pengangkatannya sebagai seorang pemimpin tertinggi pasukan pengawal. Tetapi yang membayang di kepalanya adalah kesempatan-kesempatan yang akan terbuka karenanya. Kainarok memejamkan matanya sejenak. Terkilas di kepalanya cahaya yang kemilau memancar dari tubuh Candidates. Pancaran cahaya itu adalah pertanda bahwa Candidates adalah seorang perempuan yang lain dari perempuan kebanyakan. Sepanjang pendengaranku, perempuan itu akan menurunkan orang-orang besar yang telah akan memiliki kekuasaan dan kewibawaan. Desis Kainarok. Persetan dengan gadis yang gila di rumah Witanta itu, Gumamnya. Namun kehangatan gadis itu masih terasa seakan-akan merayapi kulitnya. Memang keduanya berbeda, Candidates yang lembut, dan Kainumang yang panas. Tiba-tiba tebersit sepercik nafsu di kepalanya, kenapa tidak keduanya? Ah, ia berdesah. Kainarok ternyata kini sedang terombang ambing antara dua dunia yang berlawanan. Dunianya yang hitam dan dunia lain yang pernah ditemukannya. Dan keduanya kini sedang bergolak berebut pengaruh di dalam hatinya. Tetapi kuda Kainarok berpacu terus. Semakin lama semakin dekat dengan istana. Kainarok akhirnya sampai juga pada saatnya, ia menerima pengangkatan itu. Ketika matahari telah mulai condong ke barat, maka terdengarlah suara yang menggelegar dari dalam istana, suara sebuah gong yang besar, yang tergantung di paseban depan. Sejenak kemudian Kain Dines sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Tumapel atas dasar penyerahan kekuasaan dari Akwu Tunggul Ametung sejak semasa hidupnya, menyerahkan sebilah keris pimpinan kepada Kainarok dan mengalungkan seutas tali yang berwarna kekuning-kuningan di lehernya, sebagai pertanda bahwa Kainarok dengan demikian telah diangkat menjadi seorang pemimpin tertinggi dari pasukan pengawal. Tidak seorang pun yang mempunyai alasan yang cukup untuk menentang keputusan itu. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi persoalan di antara para pemimpin tertinggi Tumapel, para senapati, para mangala dan pandega serta seluruh rakyat. Namun persoalan yang tumbuh justru di dalam dada Kain Dines itu sendiri. Betapa tangannya menjadi gemetar ketika ia meletakkan tali yang berwarna kekuning-kuningan itu di leher Kainarok, serta ketika ia menyerahkan keris kepada anak muda itu. Dalam pakaian kebesaran Kainarok menjadi semakin mengagumkan di dalam pandangan Matu Kain Dines. Dan getar itu ternyata dapat ditangkap oleh perasaan Kainarok yang tajam. Sentuhan tangan Kain Dines pada saat mengalungkan tali yang kekuning-kuningan itu, serta ketika tangan Kainarok menerima keris pimpinan, terasa bahwa jantung putri yang memegang pimpinan tertinggi di Tumapel itu bergetar. Tanpa sesadarnya Kainarok memandang wajah Tuan Putri yang sedang berpakaian kebesaran itu pula. Pada saat yang bersamaan Kain Dines pun sedang memandanginya pula. Benturan pandangan itu telah mengguncangkan hati keduanya. Hati Kain Dines rasa meledak berkeping-keping. Hampir saja ia kehilangan kekuatan untuk menahan dirinya sendiri. Untunglah bahwa ia masih berhasil menguasai perasaannya, sehingga ia tidak meloncat dan berlari ke dalam biliknya. Sementara itu Kainarok pun segera menundukkan kepalanya. Namun tangannya yang memegang keris itu pun menjadi gemetar pula. Ketika Kainarok telah kembali ke tempatnya, maka ia sama sekali tidak berani lagi mengangkat wajahnya. Ia menunduk dalam-dalam dengan jantung yang serasa mengembang. Demikianlah maka untuk hari-hari seterusnya. Kainarok adalah seorang pengawal yang mengagumkan. Ternyata ia tidak hanya pandai memanjakan nafsunya, tetapi ia benar-benar mampu melakukan tugasnya. Namun dengan demikian, ia menjadi selalu dekat dengan Kain Dines sebagai pemegang pimpinan tertinggi di Tumapel. Sebagai minyak yang selalu dekat dengan api maka akhirnya menyalalah hati keduanya tanpa dapat ditahan-tahankan lagi. Sementara Mahisa Agni bekerja keras membangun padukuhannya yang baru, terbetiklah berita bahwa hubungan antara Kain Dines dan Kainarok sama sekali sudah tidak dapat dicegah lagi. Namun Mahisa Agni telah belajar banyak dan pengalaman hidupnya. Ia tidak lagi dapat diterkam oleh kehilangan akal dan kebingungan. Ia menanggapi masalah hidup dengan sepenuh kedewasaan. Karena itu, maka hatinya kini benar-benar telah lekat dengan kerjanya, seperti Witantra yang semakin mencintai kesepian yang ditanggapinya sebagai suatu kedamaian di dalam hati setelah ia berhasil menyesuaikan hidupnya dengan alam di sekitarnya. Namun semuanya ternyata tidak berhenti di tempatnya. Semua masih bergerak dalam lingkaran yang saling bersinggungan. Maka seperti tersebut di dalam kitab para raton, selanjutnya dewa memang telah menghendaki, bahwasannya Kainarok memang sungguh-sungguh menjadi jodoh kendedes. Lamalah sudah mereka saling hendak menghendaki. Tak ada orang Tumapel yang berani membicarakan semua tingkah laku Kainarok. Demikian juga semua keluarga tungguh ametung diam. Tak ada yang berani mengecap apa-apa. Akhirnya Kainarok kawin dengan kendedes, terjemahan, Kijepat Mapuspita. Tetapi ternyata yang terjadi belumlah akhir yang terakhir. Pada saat perkawinan itu berlangsung, maka kekuasaan pun seakan-akan telah berpindah pula ke tangan Kainarok. Tetapi Kainarok bukanlah seorang yang lekas puas. Ia kemudian mengangkat kepalanya, dan memandang kepada kekuasaan kerajaan ke diri. Namun persoalan di dalam dirinya masih akan berjalan. Di dalam diri kendedes telah terkandung putra tungguh ametung. Bayi itu kelak akan dilahirkan, berbareng dengan lahirnya masalah-masalah baru. Demikianlah, seperti matahari yang mengelilingi bumi, maka yang pernah tenggelam akan terbit pada saatnya. Dan cerita tentang keluarga ini masih akan berkepanjangan, dalam sangkutannya dengan nama-nama yang pernah tersebut di dalam kisah ini. Yogyakarta, 21 Desember 1971. Bara di atas Singasana. Bagian I, Putra Mahkota. Yang pernah terjadi di Tumapel sudah hampir dilupakan. Rakyat Tumapel sendiri sudah tidak pernah menyebut nama Akuhutunggul Ametung yang sudah tidak ada lagi. Mereka tidak pernah mempersoalkan perkawinan Kenarok dengan Candides. Semuanya seolah-olah sewajarnya dan seharusnya terjadi. Para pemimpin yang tuju, para perwira dan manggala, tidak ada yang membicarakannya lagi. Seperti juga tidak ada lagi yang membicarakan kematian Kebo Ijo. Apalagi setelah rakyat Tumapel melihat kemampuan Kenarok memerintah. Tumapel tidak lagi Tumapel yang sudah puas dengan dirinya seperti pada saat Akuhutunggul Ametung memerintah. Tumapel kini seakan-akan selalu bergolak. Tanah-tanah kering harus menjadi basah, dan anak-anak muda yang duduk termenung harus bangkit mesu diri, membentuk kekuatan yang setiap saat dapat digerakkan untuk tujuan apapun. Demikianlah Kenarok menjadikan Tumapel semakin lama menjadi semakin kuat dan makmur. Hidup rakyatnya menjadi kian baik, penghasilan pun bertambah-tambah. Ken Dides yang menyerahkan kekuasaannya dengan diam-diam kepada Kenarok sama sekali tidak menyesal. Ia melihat perkembangan Tumapel dengan dada tengadah. Bukan saja sebagai seorang permaisuri, tetapi sebagai seorang istri pun Ken Dides menemukan yang tidak pernah didapatkannya sebelumnya. Meskipun Kenarok lebih sering keluar istana, tetapi Kenarok tidak pernah melupakannya. Apalagi Ken Dides mengerti, bahwa setiap kali Kenarok meninggalkan istana, maka sesuatu telah dilakukannya untuk mengembangkan Tumapel. Hanya sekali-sekali saja Kenarok melupakan kesibukan itu. Ada sesuatu yang masih kadang-kadang dirindukannya. Berburu di hutan-hutan seperti yang dilakukan oleh Aku Tunggul Ametung. Tetapi Kenarok telah digerakkan oleh kenangannya pada masa-masa mudanya. Hutan-hutan rindang di sekitar Padang Karautan sangat menarik perhatiannya. Apabila ia sedang berburu di hutan itu dibawanya Ken Dides serta, dan ditinggalkannya itu di taman yang pernah dibuatnya dahulu, di dekat padukuhan baru bagi orang-orang Panawijen. Hari-hari yang demikian terasa sangat menyenangkan. Juga bagi Ken Dides. Hijaunya padukuhan yang baru itu memberi kesegaran kepadanya. Ia merasa bahwa ia telah memberikan arti dari hidupnya kepada kampung halamannya. Tetapi ada juga orang yang menjadi sangat kecewa. Perkawinan Kenarok dengan Ken Dides telah membuatnya hampir berputus asa. Namun kekerasan hatinya kemudian telah mendorongnya ke dalam tindakan yang kurang bijaksana. Namun ia sama sekali tidak mau memikirkan kepentingan orang lain. Bahkan ia berkata di dalam hatinya, mereka harus tahu, bahwa aku pun mampu menundukkan hati Raja Wali yang liar itu. Demikianlah maka semua usaha dilakukannya. Dua kali lipat dendam yang tersimpan di dadanya harus dituntutnya. Mahisa Agni lah yang mula-mula menyakitkan hatinya, dan kemudian adik perempuannya, Ken Dides. Masa-masa berburu yang dilakukan oleh Kenarok menjadi salah satu kesempatan baginya. Dan ia telah mencoba untuk mempergunakannya sebaik-baiknya. Maka ketika sepasukan kecil orang-orang berkuda berderat menuju ke hutan-hutan perburuan di sekitar padang karautan dari padukuhan baru orang-orang Panawijin setelah meninggalkan Ken Dides di taman yang melingkari sendang, maka seekor kuda yang datang dari jurusan lain pun berlari pula menuju ke tempat yang sama. Terima kasih, berkata penunggang kuda itu kepada pesuruhnya, tetapi apabila kau keliru, maka ku potong leharmu. Aku tidak akan keliru. Aku tahu pasti, bahwa hari ini Kenarok pergi berburu. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya maka ia pun segera memacu kudanya untuk menjumpai Kenarok dengan beberapa orang pengirinya. Sudah menjadi kebiasaannya, bahwa Kenarok selalu membuat sebuah tempat peristirahatan di pinggir hutan. Sebuah gubuk kecil yang dikelilingi oleh beberapa gubuk yang lain. Dari gubuk-gubuk itulah mereka pergi mengintai binatang-binatang buruan mereka, sebelum binatang-binatang itu mereka tangkap hidup atau mati. Tetapi musim berburu kali ini ternyata agak berbeda dengan saat-saat yang pernah terjadi. Ketika Kenarok sedang mengintai di pinggir sebuah metu air, yang sering dikunjungi oleh binatang-binatang buruan yang sedang haus, tiba-tiba ia melihat seekor kuda lewat dengan cepatnya. Segera ia dapat membedakan, bahwa orang berkuda itu sama sekali bukan orangnya. Hikau lihat orang berkuda itu Kenarok berdesis. Seorang pengawal mengerutkan keningnya. Sambil mengangguk ia menjawab, ya, hamba melihat. Siapa? Kini orang itu menggeleng, hamba tidak tahu. Kenarok mengerutkan keningnya. Dan tiba-tiba timbulah keinginannya untuk mengetahui orang itu. Karena itu maka katanya, aku akan melihatnya. Orang itu berkuda. Sedang kita sama sekali tidak membawa seekor kuda pun, karena kuda-kuda kita berada di perkemahan. Kenarok mengerutkan keningnya. Tetapi ia bukanlah orang yang mudah menyerah karena keadaan. Karena itu maka katanya, kau tinggal di sini. Kalau para pengawal mencari aku, suruhlah mereka tinggal di sini menunggu. Tetapi, sebaiknya hamba pergi bersama. Sejenak Kenarok mengerutkan keningnya. Ia sadar, bahwa pengawalnya itu menjadi cemas. Mereka tidak tahu sama sekali, siapakah penunggang kuda yang lewat itu. Tetapi Kenarok menjawab, tidak apa-apa. Aku hanya sekedar ingin tahu. Kalau aku menganggap orang berkuda itu berbahaya, maka aku akan memanggil para pengawal. Pengawal itu tidak segera menjawab. Tetapi kecemasan masih membayang di wajahnya. Namun dalam pada itu Kenarok tersenyum sambil menepuk bahunya, aku dapat menjaga diriku sendiri. Pengawal itu tidak menjawab, selain menganggukan kepalanya. Nah, tetaplah di sini. Jangan cemas. Sebelum pengawal itu berbuat sesuatu, Kenarok telah meloncat dengan sigapnya. Sekejap saja kemudian, Kenarok itu seakan-akan telah lenyap di telan rimbunnya di daunan. Sementara itu Kenarok sedang menyusup di bawah gerumbul-gerumbul perdu ke arah hilangnya kuda yang mencurigakannya. Ada sesuatu yang tampak aneh oleh Kenarok pada penunggang kuda itu. Sesuatu yang tidak dikatakan oleh Kenarok kepada pengawalnya. Tetapi ketajaman matanya dapat menangkap apa yang tidak dilihatnya oleh pengawalnya itu. Sejenak Kenarok harus merunduk di bawah gerumbul-gerumbul sebelum ia dapat menangkap derap kaki-kaki kuda. Kini kuda itu tidak lagi berlari-lari. Sekali ia mendengar kuda itu meringkik, kemudian berputar di tempatnya. Tidak jauh lagi, berkata Kenarok di dalam hatinya. Dan perhitungan Kenarok itu memang tepat. Kini ia melihat penunggang kuda itu sedang termangu-mangu. Menilik sikapnya, Kenarok menduga bahwa penunggang kuda itu akan berbalik menempuh jalan yang baru saja dilaluinya. Hem, this is Kenarok, aku mencurigainya. Kenarok pun beringsut semakin dekat. Tetapi ia masih belum melihat wajah penunggang kuda itu. Tiba-tiba sebelum penunggang kuda itu menyadari kehadiran Kenarok di sisinya, ia merasa kendali kudanya telah ditangkap oleh seseorang. Bukan saja penunggang kuda itulah yang terkejut, tetapi kudanya pun terkejut pula sehingga kuda itu meringkik dan berkisar pada kaki belakangnya. Karena penunggang kuda itu sama sekali tidak menyangka, bahwa kudanya akan bergeser, betapapun kuatnya tangan yang memegangi kendali itu, namun ia tidak dapat menghindarkan dirinya lagi dari kesulitan. Guncangan itu telah melontarkannya dari punggung kudanya. Hampir saja ia terbanting di tanah, kalau tangan yang menggenggam kendali itu tidak cepat bertindak. Begitu kendali kuda itu dilepaskan, maka tangan itu pun segera menangkap penunggang yang terlempar itu. Semuanya itu hanya berlangsung dalam waktu yang singkat sekali, sehingga ketika mereka menyadari keadaan diri masing-masing, penunggang kuda itu telah berpegangan pundak Kenarok raterat. Sedang Kenarok pun berusaha untuk menahannya agar ia tidak terjatuh. Tanpa mereka sadari, maka sejenak kemudian mereka pun saling berpandangan. Dan sekali lagi mereka terkejut karenanya. Perlahan-lahan Kenarok melepaskan penunggang kuda yang kini tersenyum kepadanya sambil berkata, Terima kasih tuanku. Bukankah tuanku aku Wutumapel yang bijaksana? Kenarok mundur selangkah. Dipandanginya orang itu dengan tatapan matu yang hampir tidak berkedip. Apakah tuanku sudah lupa kepada hamba yang hina ini hem? Kenarok menarik nafas dalam-dalam, kau Kenumang. Kenumang mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, bukankah hamba masih yang dahulu? Yang berbeda adalah justru tuanku. Tuanku sekarang bukan sekedar salah satu dari pemimpin yang tuju di Tumapel. Tetapi tuanku adalah seorang aku, meskipun kekuasaan itu tuanku dapat dari tuan putri Candidas yang cantik tiada taranya. Kenarok tidak segera menjawab. Ia masih terpaku memandang Kenumang dari ujung kaki sampai ke ujung rambutnya. Kenapa kau berbuat seperti ini? Berpakaian laki-laki dan sengaja mengganggu masa berburu kami? Siapa yang mengganggu tuanku? Hamba sama sekali tidak berbuat apapun di sini. Hamba hanya lewat, dan tidak ada peraturan yang melarang seseorang lewat di hutan ini. Bohong bentak Kenarok, kau pasti sengaja melakukannya justru kau tahu aku sedang berada di sini. Kenumang mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia tertawa sambil melangkah maju, tuanku sekarang menjadi pemarah. Apakah seorang aku harus seorang pemarah seperti aku tunggul ametung? Kenarok tidak menyaut. Tetapi tuanku lain sekali dengan aku yang terdahulu. Persamaannya, keduanya adalah suami Candidas. Tetapi masih juga ada perbedaannya. Cuan tidak mendapatkan seorang gadis lagi. Diam Kenarok hampir berteriak. Terdengar ia mengeram, kalau saja kau bukan seorang gadis, maka aku tampar mulutmu. Tetapi Kenumang masih saja tertawa. Bahkan ia berkata, memang tuan. Aku masih seorang gadis, kenapa tuanku tidak menginginkan seorang gadis? Tuanku dapat berbuat apa saja menurut kehendak tuanku setelah tuanku merampas kekuasaan itu dari tangan Candidas. Diam. Diam kau. Tetapi Kenumang tidak terdiam karenanya. Ia masih tertawa. Perlahan-lahan ia mendekati Kenarok. Ketika Kenumang meraba ikat pinggang kulit yang membelit di perutnya, Kenarok sama sekali tidak beringsut dari tempatnya. Bahkan ia berdiri saja seperti patung. Dengan jari-jarinya yang lentik Kenumang seakan-akan menghitung butiran-butiran berlian yang terpahat pada timang ikat pinggang Kenarok. Kemudian dia disentuhnya pula ukiran keris yang terselip pada ikat pinggang di punggungnya. Perlahan-lahan Kenumang berdesis, tuanku memang gagah sekali. Kenarok masih tetap mematung. Dan Kenumang bertanya seterusnya, apakah tuanku hanya seorang diri? Kenarok menggeleng, seperti anak-anak yang dituduh melempari buah-buahan di halaman, tidak. Aku tidak seorang diri. Dimanakah kawan-kawan tuanku sekarang digubuk-gubuk itu? Kenarok tersenyum manis sekali. Dirabahnya janggut dan jambang Kenarok yang pendek dan teratur rapi. Maaf tuanku. Ternyata bukan tuanku yang mencari hamba seperti pernah hamba katakan. Tetapi hambalah yang mencari tuanku. Sentuhan tangan Kenumang, benar-benar serasa seperti api yang menyentuh minyak yang tersimpan di dadanya. Adalah jauh berbeda sekali dengan Candides. Candides adalah titik-titik emun di teriknya matahari. Sejuk sekali. Apabila hatinya sedang membara, maka sentuhan tangan Candides adalah sentuhan ketenteraman yang damai. Tetapi sentuhan tangan Kenumang telah mendidihkan darahnya, sehingga Kenarok sama sekali tidak dapat mendinginkannya dengan usaha yang bagaimanapun juga, ketika kemudian seluruh isi dadanya terbakar. Semua pengawalnya menjadi gelisah karena Kenarok tidak segera kembali ke tempatnya. Seorang pengawal yang menunggu Kenarok di tempat mereka melihat seekor kuda melintas, hampir-hampir tidak dapat menahan diri lagi untuk menyusul Aku. Tetapi ia masih bertahan. Kalau ia pergi menyusul, itu berarti ia telah melanggar perintah. Bahkan kepada pengawal-pengawal yang lain pun ia telah memberitahukan, bahwa Kenarok tidak ingin seorang pun mengikutinya. Apakah kau tidak berusaha menjegahnya? Bertanya seorang kawannya. Aku sudah berusaha. Tetapi aku tetap pada pendiriannya. Bagaimana kalau terjadi sesuatu atasnya? Pengawal itu tidak menyaut. Tetapi yang lain bergumam, tetapi kalau aku tidak mampu mengelakkan bahaya itu, apakah kemampuan kita dapat menolongnya? Setidak-tidaknya kita dapat membantunya. Kalau bahaya datang beradu dada, aku kira aku benar-benar dapat menjaga diri. Tetapi bagaimanakah halnya apabila ada jebakan yang tidak disangka-sangka? Semuanya diam sejenak. Kemudian seorang yang sudah berusia agak lanjut berkata, kita tunggu sebentar lagi. Kalau aku tidak segera datang, kita mencarinya. Semuanya mengangguk-anggukan kepala. Mereka pun kemudian kembali ke gubuk masing-masing, kecuali seorang pengawal yang diharuskan menunggu di tempat mereka berpisah dengan Kenarok. Pengawal itu sama sekali tidak memperhatikan lagi kepada binatang-binatang buruan yang minum di genangan air yang ditungguinya, karena hatinya semakin lama menjadi semakin gelisah. Sementara itu Kenarok sedang dibakar oleh api yang telah menyentuh perasaannya. Di masa-masa ia masih berkeliaran di hutan-hutan di sekitar padang karautan ini, apapun pernah dilakukannya. Merampas, merampok dan juga memerkosa. Tetapi kini sebagai seorang aku, ia tidak berdaya melawan lembutnya tangan-tangan Kenumang yang menyeretnya ke dalam lembah yang berbahaya. Kenarok menyadari dirinya ketika ia sudah hangus terbakar. Dengan wajah merah padam ia memandang dirinya sendiri, kemudian gadis yang masih saja tersenyum di hadapannya. Apakah tuanku menyesal bertanya Kenumang? Kenarok berdiri gemetar. Kalau tuanku menyesal, tuanku masih mempunyai jalan keluar. Kenarok tidak menjawab. Tuanku dapat membunuh hamba sekarang. Kemudian tuan dapat terlepas dari semua akibat perbuatan tuan. Wajah Kenarok menjadi semakin tegang. Ditatapnya wajah Kenumang yang cerah oleh senyum yang selalu menghiasi bibirnya. Namun Kenarok seakan-akan telah benar-benar membeku, sehingga ia tidak mampu berbuat apapun juga. Perlahan-lahan Kenumang berdiri dan mendekatinya. Sekali lagi ia meraba janggut dan jambang Kenarok, yang pendek itu. Tuanku dapat membunuh hamba. Bukankah tuanku membawa keris dan pedang? Mudah sekali. Inilah dada hamba. Tiba-tiba Kenarok menggelengkan kepalanya. Dengan nada yang berat ia berkata, Tidak, aku bukan pengecut. Aku adalah seorang laki-laki. Maksud tuanku Kenumang mengerutkan keningnya. Tetapi hatinya melonjak kegirangan. Kalau ia berhasil, maka ia akan dapat duduk di samping anak pedesaan Panawijen itu. Setidak-tidaknya ia akan mendapat sebagian dari kekuasaan atas Tumapel, yang akan melimpah kepada anak-anaknya kelak. Pergilah. Kembalilah ke Tumapel, desis Kenarok. Kenumang berdiri termangu-mangu sejenak. Dipandanginya wajah Kenarok yang masih tegang. Sudah aku katakan, aku bukan pengecut. Apakah kau masih tinggal di rumah Witantra? Tidak tuanku. Hamba tidak berada di rumah yang kosong itu lagi. Tetapi hamba berada di rumah bibi hamba. Utusanku akan mencarimu. Sekarang, pergilah. Pengawal-pengawalku sudah terlampau lama menunggu. Kenumang tersenyum. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya ia berkata, hamba akan kembali mendahului tuanku. Hamba selalu menunggu titah tuanku, apapun yang harus hamba jalani. Kenarok tidak menjawab. Dipandanginya saja Kenumang yang membenahi pakaian laki-lakinya, kemudian naik ke atas punggung kudanya yang sedang enak-enak makan rumputan yang muda. Tamat bagian ke satu bunga di kaki gunung kawi. Bersambung bagian kedua bara di atas singgah sana. Terima kasih. Terima kasih.